Jangan katakan itu. Ziting segera menghentikan kakak seniornya. Berbeda dengan yang lain, dia tahu bahwa Likie sebenarnya bukan manusia yang lumpuh. Lelaki itu adalah tuan yang tak terduga. Memprovokasi dia dapat menyebabkan bahaya besar bagi sekte mereka. Jiahui melambai pada sesama anggota sekte sebelum memulai perjalanan dengan Likie di punggungnya. Sisanya mengikutinya sebentar. Meskipun gunung itu terlihat seperti ada di depan mereka dan dia akan sampai di sana dalam waktu singkat, masih ada jarak yang tersisa. Jalan pertama ini sama sekali tidak sulit karena dia masih seorang kultifator yang telah berlatih selama beberapa tahun. Membawa seseorang bukanlah masalah meskipun dia bukan seorang ahli. Butuh waktu lama sebelum mereka sampai di kaki gunung. Dia mendonga dan akhirnya merasakan besarnya. Itu mengjulang tinggi di langit dengan awan yang melayang bahkan sebelum jalan tengah. Tampaknya menjadi pusat alam semesta di sana. Jalan berliku yang terbuat dari batu ada dari pangkalan dan langsung menuju puncak. Itu sempit dan berbahaya, hanya untuk satu orang pada suatu waktu. Ziting membantu Jiahui memeriksa semuanya untuk yang terakhir kalinya. Mereka kemudian mengencangkan tali Likie. Pergilah sekarang, aku akan menunggumu di sini. Ziting mengangguk setelah memastikan. Jiahui mengangguk dan memegang tangan Ziting sebelum melambaikan tangan lagi. Ziting terus menonton duo aneh itu perlahan-lahan naik melewati celah. Dia tidak memalingkan muka sampai mereka menghilang dari pandangan. Pada awalnya, Jiahui relatif cepat tetapi kecepatan ini tidak bertahan lama. Setelah menempuh jarak yang pendek, dia merasakan hal yang sama seperti manusia, berjuang dan menyadari berat Likie. Kekuatannya tidak lagi bekerja sehingga membawa seorang pria membutuhkan banyak usaha. Bayangkan saja, seorang gadis biasa menggendong seorang pria dewasa dengan lintasan curam ini cukup sulit tetapi dia bertahan. Dia telah berusaha bernafas semakin dia naik. Sayangnya, dia tidak mau menyerah. Ketika dia kehabisan nafas, dia akan beristirahat sejenak sebelum mencoba lagi. Proses ini menjadi semakin sulit. Seolah-olah kakinya diikat dengan beban besi. Ini bahkan sebelum mempertimbangkan Likie. Setiap tiga langkah membuatnya terengah-engah, hampir mati lemas. Beberapa saat kemudian, hanya satu langkah mengambil semua yang dia miliki. Dia basah kuyup oleh keringat, diambang kehancuran karena dehidrasi. Dia berhenti untuk mengkonsumsi beberapa pil pemulihan untuk membuatnya melalui pendakian yang menyiksa ini. Segera setelah itu, dia merasa seolah sedang membawa gunung. Unggungnya ditekuk. Terlebih lagi, sepertinya ada nyala api membakar dadanya. Panas ini akan menyebar dan mendidihkan darahnya, benar-benar perasaan yang mengerikan. Pas itu juga tidak membuatnya lebih mudah. Kecuraman mengharuskannya untuk mendaki sambil memiringkan ke depan. Hanya satu langkah yang salah dan dia bisa jatuh ke kematian yang jelek. Beberapa hari telah berlalu dan dia tidak pergi terlalu jauh. Dia mendongak dan melihat puncak masih tak terjangkau seperti biasa tanpa akhir yang terlihat. Siapapun akan merasakan keinginan untuk menyerah dalam keadaan seperti ini. Pikirannya mulai goyah setelah setiap langkah menyakitkan. Tulang-tulangnya retak di seluruh, diambang kehancuran. Dia mengertakkan gigi dan tidak ingin menyerah meskipun pikiran dan tubuhnya menyuruhnya melakukannya. Hanya satu pikiran yang membuatnya melanjutkan, mengatakan padanya untuk tidak mendengarkan alasan untuk menyerah. Dia mulai kehilangan perasaan seiring berjalannya waktu. Meskipun berat di punggungnya hanya meningkat, dia tidak lagi merasa takut. Setiap langkah adalah tujuan kecil baginya sekarang. Fokus utama ini menempatkannya dalam kondisi zen. Beban yang membebaninya dan lilitan tidak lagi ada di pikirannya. Satu-satunya hal saat ini adalah targetnya, selangkah demi selangkah. Setiap upaya yang berhasil membuatnya merasakan peningkatan. Rasa sakit dan penolakan secara bertahap meningkat tetapi dia telah membuang perasaan ini. Tentu saja, sedikit yang dia tahu bahwa Likie menahan kekuatan terberat dari penindasan untuknya. Dia sendiri tidak bisa mencapai titik ini. Penindasan pada tingkat ini akan langsung membuatnya menjadi kabut berdarah. Hanya tekanan sangat kecil melewati Likie dan mendarat di atasnya. Ini tidak cukup untuk menghancurkannya sampai mati, hanya sempurna untuk merangsang potensi latennya. Likie mengendalikan jumlah tekanan yang menembus ke detail terbaik. Itu bukan apa-apa untuk Likie tapi Jiahui masih kesulitan melakukannya, siksaan ini tampaknya berlangsung selama-lamanya. Namun, selama dia tetap tegar, tekanan itu bisa memaksakan potensi sejatinya dan memberinya manfaat seumur hidup, mirip dengan menumpahkan kulit dan tulang manusia untuk sesuatu yang jauh lebih unggul. Keadaan Zen menghilangkan emosi dan perasaan fisik. Kelaparan diselesaikan dengan ransum dan pil pemulihan. House dipadamkan dengan mata air di sepanjang jalan. Kelelahan hilang setelah beristirahat dengan bersandar di tebing. Perjalanan ini tidak berakhir selama dia masih memiliki sepotong kekuatan fisik dan kesadaran yang tersisa. Sepanjang jalan, dia tidak menyadari tekanan yang perlahan-lahan tumbuh dan merangsang potensinya sama sekali. Kultivasinya tidak meningkat tetapi tubuhnya berubah. Tekanan memperhalus tulang dan dagingnya di atas memoles hati daunnya. Matahari terbit dan terbenam berulang kali. Dia tidak tahu sudah berapa hari dia di sini. Secara keseluruhan, satu-satunya keyakinannya adalah mencapai satu tujuan kecil dalam bentuk satu langkah pada satu waktu. Matahari berputar dan musim berubah. Guo Jiahui terus membawa Likie menuju puncak gunung ilahi, selangkah demi selangkah. Dia mengerahkan begitu banyak keringat dan upaya tetapi dibayar kembali dengan jatuh tempo, transformasi mirip dengan kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Dia bahkan tidak memperhatikan siklus matahari dan bulan. Hanya ada keyakinan kuat di benaknya, mencapai puncaknya. Pola pikirnya ini semakin kuat semakin dia memanjat. Dia mengalami siang dan malam, angin kencang yang hampir membuatnya terlempar, lapisan salju dan es yang berbahaya hampir membekukannya, atau matahari yang panas di atas hampir memanggangnya. Siksaan di sini melebihi imajinasinya. Sayangnya, mereka hanya melayani untuk mempercepat pertumbuhannya. Suatu hari, dia tiba-tiba duduk dan pikiran normalnya kembali, memungkinkannya untuk melihat sesuatu yang mengejutkan. Dia sebenarnya berdiri di punggung gunung sekarang. Sepertinya dunia yang mandiri. Sektenya tidak ditemukan gunung-gunung dan sungai-sungai di sana juga hilang. Daerah ini tampak seperti ruang tanpa batas dengan benda langit melayang tepat di atas. Dia bisa meraih dan menyentuh mereka. Dia mendapati dirinya tidak penting dibandingkan, hampir seperti setitik debu. Puncaknya masih terlihat, bersembunyi di area terdalam dan tertinggi dari ruang ini. Meteor yang menyeberang membuat pemandangan itu seindah lukisan. Ada beberapa kapal perang planet yang mengambang jauh darinya. Hanya satu dari mereka yang bisa menghancurkan seluruh sistem. Siapa yang tahu berapa lama kapal-kapal ini ditinggalkan mereka memiliki karat dan kerusakan di seluruh. Tampaknya mereka telah meninggalkan medan perang dan berlabuh di sini. Jahui kagum dengan pemandangan indah itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu dari level ini. Jika bukan karena kenaikan ini, dia tidak akan pernah bisa menyaksikannya. Dia menyadari bahwa perjuangan sebelumnya benar-benar layak hanya untuk melihat ini dan tidak bisa mengalihkan pandangannya sama sekali. Dia akhirnya melirik Likie dan menemukannya masih tertidur. Dia hampir mati beberapa kali atau jatuh dari celah tetapi Likie tidak bereaksi sama sekali, sepertinya tidak peduli. Dia punya alasan untuk melakukan itu. Jika dia tidak bisa menangani tes kecil ini, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di puncak di masa depan dan menjunjung tinggi tanggung jawab besar. Itu sebabnya dia sengaja membiarkannya menderita untuk merangsang potensinya. Gadis itu tidak bisa dibandingkan dengan orang jenius lainnya. Jika dia ingin melampaui mereka, dia harus bekerja lebih keras dan membayar harga yang lebih besar. Kegagalan di sini akan menyiratkan bahwa dia tidak layak dirawat. Jahui berhenti melihat sekeliling dan membawa Likie maju lagi. Dia jauh lebih berani, pantang menyerah, dan tegas pada saat ini. Tubuh, pikiran, dan hati Dao semuanya berevolusi dari ujian ini. Di bawah ruang ini, seorang gadis membawa seorang pria dewasa melintasi jalan yang berliku dan sempit. Bayangannya tampak cukup panjang dan sepi di bawah lampu bintang. Orang-orang secara otomatis akan memikirkan satu pepatah khusus untuk menggambarkan ini, jalan menuju Dao itu kesepian. Musim tidak berhenti bersepeda di bawah kaki gunung. Zhao Ziting dengan sabar menunggu mereka berdua dan bahkan membangun gubuk kayu di sini. Pada awalnya, dia cemas dan tidak sabar. Seiring waktu berlalu, hati Dao-nya menjadi tenang. Dia terus berkultivasi sambil menunggu. Jenis pelatihan menyendiri ini membuatnya cukup dalam dan sangat menguntungkannya. Tidak ada yang mengganggunya, memungkinkannya untuk memiliki konsentrasi super. Kultivasinya melonjak seperti angin, sama dengan kekuatannya yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, para murid Maunswar telah melupakan Jiahui. Semua orang mengira dia sudah mati di sana. Gadis yang malang. Hanya tuannya yang sesekali menatap gunung dan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Dia tidak bisa mengambil mayatnya bahkan jika dia mau karena gunung hanya akan mengubahnya menjadi darah. Setelah berganti hari yang tak terhitung jumlahnya, Jiahui akhirnya membawa Likie ke puncak gunung. Dia masih dalam kondisi zen. Butuh beberapa saat sebelum akalnya kembali. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menyadari bahwa dia berdiri di puncak. Kami di sini, yang noble, kami di sini. Dia dengan gembira memberitahu Likie, tetapi dia tidak bereaksi dan berbagi momen kegembiraan dengannya. Dia tentu saja merasa bahagia tetapi tidak terlalu tergila-gila dengan itu. Mengapa karena ini yang diharapkan? Dia layak menerima ini setelah melakukan upaya dan tekat. Dia mendapati dirinya berdiri di puncak dunia saat ini. Surga dan grendau semuanya ada di bawah kakinya. Dia menunduk dan memperhatikan bahwa yang lainnya kecil dibandingkan. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya berpikir bahwa perjalanan yang sulit sebelumnya benar-benar sepadan. Semuanya terasa seperti mimpi yang sangat realistis. Pada awalnya, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. Sekarang, setelah persidangan, dia berdiri di puncak. Dia ingin berteriak dan merayakan tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia menatap ruang tak terbatas dan akhirnya tenang. Dia berpikir bahwa dia telah dewasa, tidak lagi gadis pemalu dan pengecut dari sebelumnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melihat ke depan. Ada sebuah gua di depan, gelap gulita tanpa cahaya. Imortal Demon Grotto. Dia tahu persis apa itu. Semua orang di Mount Swartseck, tidak. Seluruh sistem mengetahui gua ini, daerah tempat leluhur mereka mencari Dao dan di mana ia berenkarnasi setelah satu siklus. Sebelum ini, Yahui menganggap tempat ini sebagai legenda, tempat yang tidak pernah bisa ia kunjungi. Hari ini, lokasi legendaris ini terbentang di depannya, menyebabkan dia berdebar. Dia kembali tenang dan perlahan-lahan membawa Likie ke gua. Oh, sebuah kekuatan yang kuat menyambutnya begitu dia sampai di pintu masuk, menyebabkan dia terbang dan menabrak tanah. Cahaya tiba-tiba muncul dari gua yang gelap. Rintangan samar ini tampaknya memiliki banyak grandao yang berputar-putar di sekitar mereka. Meskipun mereka pingsan, hambatan tampaknya menjadi hal terberat yang ada. Tidak ada yang bisa menembus mereka. Yahui menyadari bahwa ada segel di sini, artinya tidak semua orang memiliki izin untuk masuk. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia tidak punya kekuatan untuk mematahkannya. Tidak ada seorang pun di sekte yang bisa melakukannya. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari belakangnya, tangan Likie. Dia menyentuh penghalang, menghasilkan riak berdenyut. Tangannya memancarkan banyak rune yang akhirnya menyatu dengan penghalang. Oh, suara yang mirip dengan balon muncul dan penghalang menghilang. Yang Nobel, Yahui sangat gembira melihatnya karena dia telah tertidur sepanjang waktu. Likie tidak membuka matanya atau menjawab. Dia menarik telapak tangannya dan kembali ke sebelumnya. Yahui terbiasa dengan keadaannya ini dan membawanya ke dalam gua. Dia tertegun setelah masuk, berpikir bahwa ini adalah tempat yang salah. Gua Iblis Abadi yang terkenal tampak seperti gua biasa. Tidak ada energi abadi dan denyut cahaya ilahi. Tidak ada hukum pahala yang diukir di seluruh dinding juga. Sebuah gua yang mirip dengan ini dapat ditemukan di mana-mana di Mount Swart. Murid-murid sekte tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah gua legendaris nenek moyang mereka karena penampilannya yang tidak mengesankan. Dia tenang dan melihat sekeliling hanya untuk melihat seseorang duduk di sudut. Dia menjadi kaget dan mundur satu langkah. Itu adalah seorang lelaki tua yang duduk dalam posisi meditasi. Dia mengenakan jubah lusuh dan tidak memiliki ornamen lain. Dia memiliki postur yang kuat, hanya dia yang duduk di sana memberikan perasaan yang kuat seperti gunung yang besar. Janggutnya menutupi dadanya, terlihat cukup heroik. Bukaan matanya tampak mampu mengintimidasi dunia. Tidak ada aura padanya. Mungkin dia sudah mati untuk waktu yang lama sekarang karena semua debu di jubahnya. Jika seseorang tidak cukup perhatian, mereka akan berpikir bahwa dia hanya patung di sudut. Siapa ini jahui bertanya-tanya. Mungkinkah ini leluhur mereka, everlasting forever dia bergidik setelah ini. Namun, dia tahu ini tidak mungkin terjadi karena nenek moyang mereka telah menghentikan siklus reinkarnasinya sejak lama. Orang bijak tua akan menemukannya di sini di masa lalu. Karena itu, dia menjadi penasaran tentang lelaki tua ini yang memilih tempat ini untuk mati. Dia mendekat agar bisa melihat lelaki tua itu dengan lebih baik. Dia ingin mencari tahu apakah dia adalah orang bijak yang bijaksana dari Mount Swart dari generasi tua. Boom! Pria tua itu membuka matanya tanpa peringatan saat dia mendekat. Seluruh gua diterangi oleh tatapannya. Ah! Dia tersandung ke belakang karena dia pikir dia sudah mati. Matanya tampak seperti dua matahari yang mampu melelehkan segalanya. Pada saat berikutnya, mereka menjadi mendalam dan mampu menampung sembilan langit dan sepuluh bumi sambil menurunkan tiga ribu dunia. Dia megah tanpa berusaha melakukannya. Meskipun tidak memiliki aura yang kuat, matanya milik tertinggi di atas memandang rendah sisanya. Orang tidak bisa menahan keinginan untuk bersujud. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menatap lurus ke matanya. Dia tidak akan berani melakukannya di masa lalu. Hati daunnya akan goyah, memaksanya untuk berlutut. Namun, pengalaman sebelumnya telah memoles hati daunnya. Paling tidak, dia bisa menatap lurus padanya sekarang. Lelaki tua itu kemudian berdiri, memberi kesan luas seolah-olah dia sedang memanggul surga yang tinggi. Semua makhluk hidup lainnya harus menunjukkan rasa hormat mereka pada pemandangan ini. Yahui mengambil beberapa langkah mundur karena dia bisa merasakan kekuatan yang tak terhentikan. Satu jari miliknya bisa memusnahkannya. Dia melirik wanita itu sekilas. Ini lebih dari cukup baginya untuk memahami segala sesuatu tentang dirinya, dari latar belakang, kultifasi, dan fondasinya. Namun, ketika dia memandang Likie, dia harus lebih memfokuskan pandangannya dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Aura tertingginya sangat meningkat, para dewa dan kaisar akan ditekan sebelum kehadirannya. Yahui tidak bisa menahan tekanan ini. Kakinya menjadi lemas, hampir jatuh ke tanah. Sebuah tangan menyentuh bahunya dan menanamkan sensasi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini menghilangkan tekanan secara keseluruhan. Bermainlah dengan baik sekarang, jangan menakuti gadis kecil itu. Tentu saja itu Likie. Yang Nobel. Tidak ada hal lain di dunia ini yang memberinya rasa aman seperti suaranya. Dia akhirnya bisa bernapas dengan mudah sekarang dengan tekanan hilang. Pria tua itu mencoba melihat melalui Likie dengan tatapan sorgawi. Sayangnya, dia tidak melihat satu pun petunjuk. Pria itu jelas tak terduga. Tidak ada orang lain yang bisa menghakimi dia sepenuhnya. Bagi seluruh dunia, ia adalah keberadaan yang tidak tersentuh. Itu sebabnya dia bisa mengatakan bahwa Likie adalah makhluk yang menakutkan, bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pria itu berada pada level yang jauh lebih tinggi darinya. Seseorang akan kesulitan untuk menemukan seseorang yang lebih kuat daripada orang tua di dunia ini. Namun, pemuda ini jelas berada di atasnya. Bagian terburuknya adalah dia tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Di mana kamu berasal? Daubroter dia mengambil napas dalam-dalam dan menarik pandangannya sebelum membungku hormat. Hanya lewat. Likie menjawab dengan tidak antusias. Dia membiarkan jahui menurunkannya dan dia mengangkat tangannya. Bas, spasi tiba-tiba diputar. Satu adegan muncul setelah yang lainnya saat mereka bergerak di ruang angkasa. Tidak ada yang merasa bahwa gua itu normal lagi. Baik jahui dan lelaki tua itu merasa bahwa mereka bepergian melalui dimensi yang berbeda. Pada kenyataannya, mereka tidak bergerak sama sekali. Alam spasial lainnya hanya tumpang tindih dengan gua. Ramparts yang terbuat dari perunggu muncul di sekitar mereka. Ini adalah segel yang sangat kuat. Mereka yang menyentuh dinding-dinding ini akan menjadi abu terlepas dari siapa mereka. Pria tua itu terintimidasi setelah melihat metera ini. Tumpukan spasial ini menghasilkan segel ini pasti pada tingkat nenek moyang abadi. Namun, orang tidak dapat melakukannya dengan santai. Mereka perlu menambah dan memperbaikinya beberapa kali. Pada dasarnya, upaya dan sumber daya yang hebat sangat penting. Bagian yang paling aneh adalah dia merasakan kehadiran yang akrab di segel ini, memungkinkannya untuk mengetahui penciptanya, Everlasting Forever. Ini mengejutkannya karena dia telah berkultivasi di sini untuk mempelajari misteri sistem bersama dengan hukum-hukumnya. Satu sesi berlangsung selama bertahun-tahun tetapi dia tidak pernah menemukan penumpukan spasial dan segel ini. Jelas, orang yang meninggalkannya dan yang menemukannya sama-sama lebih kuat darinya. Bas, Likie merilis lebih banyak hukum dao yang berkedip dari telapak tangannya. Mereka menyerupai ulat sutera yang mengeluarkan benang. Setiap undang-undang sangat dalam pada tingkat yang sama dengan dao agung tertinggi. Mereka melingkar bersama dan berubah untuk membentuk dao yang tiada taraf. Mata lelaki tua itu menyipit ketika dia fokus untuk menurunkan grand dao ini. Sayangnya, level kekuatannya tidak bisa melihat melalui undang-undang ini dalam waktu yang singkat. Lebih penting lagi, grand dao ini bukan hanya tua. Tampaknya telah lolos dari lima elemen dan siklus samsara, yang berarti bahwa itu tidak tunduk pada belenggu Three Immortals World. Mungkin itu bukan berasal dari sini. Namun, kehadiran Everlasting Forevater yang sama dapat dideteksi juga, bahkan jika hanya sepersekian detik. Namun, pemuda ini tidak bisa menjadi Forevasting Forevater. Tapi, siapa dia? Orang tua itu punya banyak pertanyaan tetapi dia yakin tentang satu hal, pemuda itu memiliki ikatan yang mendalam dengan sistem Demon Immortal, mungkin dengan nenek moyang juga. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meramu aura ini. Yang terakhir mungkin tidak demikian, tetapi yang pertama sebenarnya dijamin. Grand dao mulai berubah menjadi simbol yang secara instan membekas di area ini. Mereka kemudian melebur dan menjadi satu dengan ruang, tampaknya menebus bagian yang tidak lengkap sebelumnya. Dentang, seseorang dapat mendengar suara membuka dari belenggu. Banyak segel di daerah ini membuka keheranan pria tua itu. Hanya Forevater-Forevater yang bisa melakukan ini. Bahkan nenek moyang tingkat abadi akan membutuhkan waktu lama sebelum memecahkan sesuatu dari tingkat ini. Namun, Likie melakukannya dengan mudah seolah-olah dialah yang menciptakannya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia mulai memandangi pemuda itu lagi, berpikir bahwa mungkin dia memang leluhur lelaki yang bereinkarnasi. Sayangnya, ini tidak terlalu masuk akal karena menurut rumor, nenek moyang akan selalu bereinkarnasi di dalam gua ini. Dia telah di sini untuk yang tahu berapa lama tetapi nenek moyang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang, pria ini muncul entah dari mana dan tahu grendau leluhur itu dengan sangat baik, benar-benar masalah yang mengejutkan. Lelaki tua itu mulai berpikir bahwa mungkin tempat reinkarnasi untuk nenek moyang telah berubah. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Rumbel, ruang yang ditumpuk membuka jurang besar yang membuat pria tua itu bergidik ketakutan. Seseorang bisa dengan mudah tersesat di sana dan tidak pernah bisa keluar. Boom! Likie merogoh jurang ini. Ini menghasilkan pancaran yang menyilaukan seolah-olah dunia diciptakan di sana. Lampu abadi menyembur bersama dengan hukum kuno. Beberapa makhluk hidup mungkin ingin meninggalkan jurang ini. Namun, sebelum hal-hal ini keluar, nyanyian rohani yang abadi mulai bergema. Mereka beresonansi dengan grendau. Setiap himna melahirkan dao yang tiada taraf. Boom! Likie akhirnya menarik kembali, mengungkapkan tulisan suci di tangannya. Itu memancarkan cahaya yang luar biasa, tampak seperti dunia yang murni dan purba. Orang-orang tidak bisa melihat langsung ke sana kecuali mereka cukup kuat. Lelaki tua itu dapat melihat dua kata terukir pada tulisan suci ini, dibuat dari huruf besar. Namun, karakter kuno ini jelas bukan milik tiga dewa atau dunia apapun, setidaknya dalam pikiran orang tua yang berpengetahuan luas. Kitab suci surgawi sayangnya, ini tidak menghentikannya untuk mengetahui nilai tulisan suci karena legenda kuno. Beberapa tulisan suci surgawi telah muncul dalam tiga dewa sebelumnya. Asal mereka masih belum diketahui. Seiring berlalunya waktu, tulisan suci ini menghilang dari pandangan. Orang-orang mulai berpikir bahwa mereka bahkan tidak ada di tempat pertama, hanya rekaya sablaka. Tulisan suci tetap menjadi legenda yang tidak terjangkau di tiga dewa. Sayangnya, para master sejati di sini selalu mendambakan mereka, menghasilkan pencarian yang sulit. Setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka dapat mematahkan belenggu dao setelah mendapatkan tulisan suci. Itu sebabnya banyak kaisar dan leluhur telah mencari mereka. Hanya beberapa yang terpilih yang berhasil. Orang tua itu benar-benar yakin bahwa Likie memegang tulisan suci surgawi yang sangat berharga. Matanya menjadi serius dengan kilatan yang mengerikan dan agresif. Adalah kebohongan untuk menyangkal godaan ketika menatap lurus ketulisan suci surgawi. Belum lagi ahli biasa atau abadi, bahkan nenek moyang akan mulai berdebar. Namun, lelaki tua itu membuang muka dan langsung tenang. Dia dengan cepat membuang ide tentang itu. Dia akan melakukannya jika itu orang lain, bahkan leluhur. Sayangnya, dia tidak bisa melihat melalui Likie sama sekali. Intuisi memberitahu dia bahwa jika dia mencoba, nasibnya akan sangat menyedihkan, mungkin berubah menjadi abu. Sementara itu, Likie tidak repot-repot menatap pria tua itu seolah-olah dia tidak peduli tentang kemungkinan perampokan, bertingkah acuh-ta'acuh sepanjang waktu. Kewaspadaan sama sekali tidak perlu. Jahui tidak bisa memahami gawatnya situasi sebelumnya. Momen berbahaya dan menegangkan hanya berlangsung selama sepersekian detik. Pertempuran hebat hampir terjadi barusan dengan akibatnya adalah kematian orang tua itu karena keserakahan. Orang tua, untuk benar-benar meninggalkan sesuatu seperti ini sepertinya kamu sudah meramalkan masa depan. Likie dengan lembut menghela nafas sambil sedikit emosional. Ini adalah salah satu dari sembilan kitab suci surgawi dengan nama Longevity Scripture di masa sekarang. Itu tidak memiliki nama ini kembali selama zaman everlasting forever. Namanya dulu Samsara. Sekarang, ia akan memiliki halaman baru dan nama baru setelah berada dalam kepemilikan Likie. Tulisan suci ini telah diturunkan beribu-ribu tahun. Xiao yang kekal memilikinya untuk waktu yang lama kemudian hilang setelah eon. Kemudian, dia menemukannya lagi dan menyegelnya di gua ini. Hari ini, Likie mengambilnya, berpikir bahwa orang tua itu sengaja meninggalkannya di sini. Dia sedikit tersentuh bahwa pria tua itu akan meninggalkan sesuatu untuknya. Dia tahu bahwa kitab umur panjang dan umur panjang adalah pasangan yang sempurna. Memiliki keduanya akan sangat signifikan. Sekarang, dia memiliki peti mati dan kitab suci kematian. Sayangnya, lokasi Longevity Grace tetap tidak diketahui. Pria tua itu melihat ekspresinya dan memastikan bahwa pemuda ini bukan fore fasting forevater. Namun, mereka terkait erat. Itu sejauh pengetahuannya. Bahwa mahkota itu di sebelah kamu di sini. Likie menyingkirkan tulisan suci dan memerintahkan orang tua itu. Lelaki tua itu menatapnya dengan singkat dan mengikuti perintahnya, mengambil sebuah mahkota di sudut dan membawanya kepadanya. Orang-orang akan terkejut melihat ini karena orang tua ini memiliki latar belakang yang menentang surga. Bahkan nenek moyang sekarang perlu memanggilnya sebagai daobroter atau fellow daois. Tapi sekarang, Likie memerintahkannya seperti pengikut atau pelayan. Bagian yang lebih sulit dipercaya adalah bagaimana lelaki tua itu mendengarkan, tidak memedulikan statusnya sendiri atau merasa bangga karenanya. Jiahui memperhatikan mahkota dan melihat bahwa itu adalah gaya melingkar, bukan lambang kekaisaran dengan jumbai. Terbuat dari bahan yang tidak dikenal, itu memancarkan kehadiran suci dan ilmiah. Karena kamu telah menggendong aku di sini, ini akan menjadi hadiah hanya kamu. Sebelum dia bisa tenang, Likie meletakkannya di kepalanya dan berkata. Jiahui diam-diam menerimanya karena dia tidak bisa menolak hadiah darinya. Pria tua itu melirik gadis itu dengan kilatan di matanya. Dia tidak tahu arti penting sebenarnya dari mahkota dan apa yang dilambangkannya, hanya berpikir bahwa itu adalah harta. Bahkan, belum lagi maun suar, mahkota ini memiliki makna besar atas keseluruhan sistem. Mereka yang mengenakannya akan mendapatkan prestise yang luar biasa. Bukan sembarang orang dalam sistem yang memenuhi syarat untuk memakainya. Jiahui tentu saja tidak dengan kekuatannya saat ini. Hanya makhluk yang menantang surga yang memenuhi syarat. Tentu saja, orang tua itu bisa memakainya juga. Dia hanya tidak tertarik. Dia tidak menentang keputusan ini dari Likie sehingga itu adalah pengakuan diam-diam tentang statusnya. Dalam benaknya, seseorang seperti Likie tidak akan dengan santai memberikan mahkota ini kepada orang yang acak. Itu berarti dia layak mendapatkan mahkota ini. Dia tidak tahu bahwa nasibnya telah ditentukan saat dia memakai mahkota ini. Dia bukan lagi murid biasa dari Mount Swart. Ayo pergi. Likie menutup matanya dan jatuh tertidur lagi. Jiahui meletakkannya di punggungnya lalu membungkuk kepada lelaki tua itu sebelum berjalan menuju pintu masuk. Senior, pria tua itu tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk rendah hati. Jiahui berhenti, menunggu Likie merespons. Senior, aku memiliki banyak aspek yang tidak jelas dengan grendau aku, tolong bimbing aku. Pria tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berlutut. Tidak ada seorang pun di Immortal Lineage yang bisa menangani gerakan agung ini darinya, tetapi dia masih mengambil peran sebagai junior sebelum Likie. Kamu telah mempelajari samadhi dao dari forevater-forevater dan mencapai puncaknya. Masalahnya ada di kepala kamu, itu saja. Likie membuka matanya dan meliriknya. Tolong tuntun aku, senior. Pria tua itu membungkuk lagi. Baiklah, aku akan menunjukkan jalannya. Likie menunjuk ke orang tua itu. Oh, sebuah hukum dao meluncur ke dahinya, menghasilkan ledakan tingkat galaksi. Dia mulai gemetaran dengan keras. Dia merasa seolah-olah jembatan ilahi telah didirikan dalam benaknya, memungkinkan dia untuk mencapai dunia dan dunia yang sama sekali baru. Jembatan ilahi membentang melintasi lautan pengetahuannya, tampaknya menyeberang ke pantai lainnya. Pria tua yang terguncang itu merasa seolah-olah dia bisa melihat matahari di balik awan sekarang, kesempatan untuk menerobos dao. Ini adalah belenggu yang telah menjangkiti dirinya selama bertahun-tahun, tetapi satu tindakan dari Likie membangunkannya. Dalam semua Immortal Demon System, tidak ada orang lain yang memiliki pemahaman yang lebih dalam darinya mengenai Samadhi Dao Everlasting Forever. Tidak ada keraguan bahwa Likie jauh lebih unggul dalam pemahaman dao dan pengetahuan sebenarnya tentang dao leluhur dibandingkan dengan dia. Ini seharusnya tidak mungkin karena hanya sedikit yang bisa melampauinya di semua silsila abadi, apalagi seorang pemuda yang tampak biasa saja seperti Likie. Terima kasih, senior. Pria tua itu menjadi tenang dan membungkuk dalam-dalam. Likie sudah menutup matanya dan berhenti bergerak. Jahui tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang membawanya turun gunung. Pria tua itu terus membungkuk ke arah duo yang pergi sampai mereka pergi. Dia kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan kembali ke sudut gua, memasuki kondisi meditasi seperti patung. Gua itu kembali ke kondisi damai, sama seperti sebelumnya sejak zaman kuno. Musim semi berlalu, musim dingin segera menyusul. Tunas-tunas bisa dilihat di bawah gunung ilahi. Ikan dan burung telah meninggalkan gua mereka dan keluar mencari makanan. Ada gubuk kayu di kaki gunung. Zhao Ziting telah berlatih di sini dan baru-baru ini mengalami peningkatan. Ketenangan pikirannya memperkuat keefektifan kultifasinya. Dia tampak lebih dewasa dan terlihat cukup menawan sambil berkonsentrasi. Setiap pagi, dia akan melihat celah batu dan menunggu Guo Jihui. Hari-hari berlalu dan Jihui tidak ditemukan dimanapun seperti batu yang dilemparkan ke laut. Meskipun demikian, Ziting terus menunggu. Dia yakin akan kepulangan Jihui karena Likie. Tidak ada yang akan terjadi pada Jihui ketika Likie ada di sekitar bahkan selama keadaan tertidurnya. Hari ini, dia juga menatap celah itu sama seperti hari-hari lainnya, lebih karena kebiasaan daripada optimisme. Namun, dia benar-benar melihat sesosok manusia berjalan di jalan yang berliku, seseorang yang akrab namun tidak. Dia pikir dia hanya melihat sesuatu di awal dan menggosok matanya. Namun, sosok itu semakin mendekat. Ini mereka. Dia tahu bahwa keduanya akhirnya akan kembali tetapi melihat mereka secara pribadi masih meninggalkan kegembiraannya. Kamu akhirnya kembali. Setelah Ziting menjadi tenang, Jihui dengan Likie di punggungnya ada di depannya. Kamu benar-benar kembali? Benar-benar kembali. Ziting bergegas dan memeluk mereka dengan air mata. Kakak senior, Jihui tergerak dan membalas pelukan itu. Ada seseorang yang masih menunggu mereka setelah perjalanan yang sulit itu. Orang lain mungkin sudah melupakannya sekarang. Itu sebabnya keduanya mulai menangis. Cukup? Mandi sekarang? Baunya tak tertahankan. Sebuah suara hambar mengganggu reuni emosional ini. Keduanya menjadi kaget dan terpisah. Ziting melihat ke atas dan melihat bahwa Likie masih tidur. Jihui menggelengkan kepalanya ke arah Ziting. Bangsawan muda itu terlalu tak terduga dalam tindakan dan pikirannya. Kamu telah matang. Ziting memperhatikan Jihui dengan baik. Yang terakhir ini terasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Seseorang yang sekuat gunung yang tahan terhadap hantaman unsur-unsur yang bisa menghadapi masalah tanpa mengedipkan mata. Memang, perjalanan berliku telah memoles dan mengubah Jihui. Sementara itu, sekolah Mount Swart sama damai seperti biasanya. Murid-muridnya sedang berlatih keras. Sudah lama sejak Jihui pergi. Sangat sedikit murid yang mengingatnya dan upaya bunuh dirinya untuk mendaki gunung. Para senior menganggap bahwa dia telah mati di sana. Lagi pula, para tetua seperti mereka juga tidak bisa pergi ke sana, apalagi menjadi murid biasa. Hari ini, banyak murid berlatih di tempat latihan di depan pintu masuk. Mereka melihat dua orang datang dari kejauhan dan menjadi kaget. Bukan, bukankah itu kakak senior Zhao dia kembali dari sesi kultifasinya banyak murid tahu bahwa dia sedang berkultifasi di dasar gunung ilahi. Tunggu, itu adalah suster Junior Guo. Seorang kakak lelaki yang lebih tua memperhatikan bahwa gadis itu berjalan di sebelah Zhao Siting dan mengenalinya. Kamu benar. Teman-temannya mulai berteriak. Mereka tidak percaya dan membuka mata lebar-lebar untuk melihat lebih baik. Mereka melihat Likie di punggungnya juga. Itu memang Guo Jiahui. Aku tidak percaya, seseorang benar-benar kembali hidup-hidup dari gunung ilahi. Murid-murid yang terkejut bergumam. Ini keajaiban? Apakah dia benar-benar pergi ke sana yang lain bertanya-tanya? Saudari Senior Guo kembali. Dia kembali dari gunung ilahi. Tidak butuh waktu lama sebelum berita kepulangannya menyapu sekte seperti badai. Apakah tamu kembali dari gunung ilahi bahkan tuannya, tetua lainnya, dan kepala sekolah tidak bisa mempercayainya? It ini keajaiban? Guru sekolah Chen Wei Zheng terguncang. Murid biasa ini telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mereka dari generasi sebelumnya. Zhao Siting dan Guo Jiahui cukup sibuk setelah kembali ke tempat mereka. Jiahui perlu mandi agar tidak dihukum oleh Likie lagi. Sementara itu, Zhao Siting dengan cermat merawat Likie. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengobrol setelah menyelesaikan tugas mereka karena seorang tamu. Selamat, Saudari Junior. Li Jiankun membungkuk ke arah Jiahui karena menyelesaikan tugas yang mengagumkan ini. Terima kasih, kakak senior. Jiahui mengembalikan sopan santun dengan tenang. Temperamennya yang baru ini benar-benar mengejutkan Jiankun. Kepala sekolah dan para tetua ingin bertemu denganmu, katanya. Jiahui dan Siting saling melirik dan Siting mengangguk. Aku akan pergi menemui mereka kalau begitu, kata Jiahui. Dorong aku ke sana, Likie berbicara. Jiankun terkejut dan menoleh. Kembali ketika mereka menemukan mereka, Likie hanya memalingkan matanya sekali. Dia tidak tahu bahwa Likie bisa berbicara. Saudari Junior, apa yang terjadi? Jiankun tidak tahu harus berkata apa. Dia bangsawan muda kita. Jiahui dan Siting menyiapkan kursi roda untuknya. Saudari Junior, aku khawatir itu tidak pantas. Pertemuan itu adalah urusan pribadi sekte kami. Orang luar tidak bisa berada di sana, kata Jiankun. Tidak apa-apa, kakak senior. Jiahui tidak ingin membuang kata-kata yang menjelaskan. Yang perlu dia lakukan adalah mendengarkan Likie. Saudari Junior, para tetua mungkin menjadi marah. Dia mengingatkan lagi dengan niat baik. Tidak perlu bicara lagi, kakak senior. Saudari Junior Guo tahu apa yang dia lakukan. Siting menggelengkan kepalanya ke arah Jiankun. Dia tahu bahwa Likie akan selalu tetap dengan keputusannya dan tidak membiarkan siapapun mengatakan sebaliknya. Baiklah, lakukan sesukamu, Suster Junior. Jiankun menyerah dan menatap Likie dengan aneh. Dia sama sekali tidak mengerti situasinya. Keputusannya dalam merawat Likie dapat ditafsirkan sebagai kebaikan, tidak ingin dia mati di hutan belantara. Jiankun bisa mengerti itu. Namun, membawa Likie ke atas gunung ilahi itu membingungkan, sama dengan keputusannya untuk membawanya ke pertemuan pribadi. Dia tahu bahwa kepulangannya dianggap sebagai keajaiban. Mungkin dia akan dipandang tinggi oleh Eselon atas mulai sekarang. Ini adalah kesempatan yang baik baginya sehingga dia harus mengambil keuntungan darinya. Membawa orang ini bersama bisa membuat para senior tidak bahagia dan dia mungkin kehilangan kesempatan langka ini. Para tetua, pemimpin aula, dan bahkan kepala sekolah Mount Suar telah berkumpul di aula konferensi. Bahkan, hampir semua tokoh berpengaruh dari generasi terakhir telah muncul. Ini jarang terjadi kecuali sesuatu yang besar terjadi. Hari ini, mereka ada di sini karena satu murid, sesuatu yang bahkan lebih aneh. Guru sekolah Chen Wei Zheng duduk di kursi utama dengan para tetua di sebelah kiri dan kanannya, menyaksikan kelompok Jiahui masuk. Mereka tidak terkejut melihat Ziting ikut serta. Bagaimanapun, Ziting telah menunggu selama ini untuk Jiahui dan bahkan membangun gubuk di sana untuk menunggu. Mereka bisa bersimpati dengan hubungan hebat para gadis. Namun, melihat orang di kursi roda didorong masuk adalah masalah yang berbeda. Ini menempatkan kerutan di wajah mereka. Guru sekolah, para tetua, Lijian Kun membungku dan mundur ke samping, menyadari bahwa ini bukan tempatnya untuk berbicara. Konyol, tuannya berkata dengan serius, para tetua dan kepala sekolah memanggilmu untuk urusan resmi. Bagaimana kamu bisa membawa orang luar ke sini bawa dia keluar? Jiahui berhenti sejenak sebelum membungku dengan segala hormat, guru, guru sekolah, dan para tetua, bangsawan muda itu tentu memiliki alasan untuk berada di sini. Di masa lalu, dia memandang orang-orang ini sebagai keberadaan yang tidak terjangkau. Sekarang, dia tahu bahwa Likie adalah bagian dari puncak. Bahkan orang tua itu di Gua Iblis Abadi perlu tunduk padanya, apalagi orang lain. Kegilaan seperti itu, kita tidak bisa membiarkan manusia memasuki tanah penting sekte kita. Seorang tetua berteriak. Jiahui ingin menjawab tetapi takut bahwa tidak ada yang akan mempercayainya. Ditambah lagi, mengatakan seluruh kebenaran bisa membuat Likie tidak bahagia dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Di mana kamu mendapatkan mahkota itu kepala sekolah memperhatikan mahkota pada dirinya. Dari Immortal Demon Groto, diberikan kepada aku oleh bangsawan muda. Dia membungkuk ke arah kepala sekolah dan berkata, Apa? Adegan itu menjadi gaduh segera. Beberapa bahkan bangkit dari kursi mereka dan menatapnya dengan tak percaya. Dari Immortal Demon Groto, seorang tetua tidak bisa mempercayainya. Kamu benar-benar berhasil mencapai puncak yang lain skeptis. Jiahui melanjutkan, Ya, aku memanjat batu itu dan berhasil sampai ke gua di puncak. Rahang Jian Kun jatuh ke tanah setelah mendengar ini. Skeptisisme di sini dijamin karena sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari Mount Swart berhasil mencapai puncak. Di masa sekarang, sangat sedikit di seluruh sistem bisa mencapai gua. Tetapi sekarang, seorang murid biasa telah melakukannya. Bagaimana orang bisa percaya ini? Kamu, kamu benar-benar berhasil sampai ke gua orang lain bertanya lagi. Ya, tetua, Jiahui sangat tenang dan tenang sekarang bahkan ketika menghadapi para senior ini. Tidak mungkin, hanya mustahil, para tetua dan pemimpin aula mulai berdiskusi dengan tenang di latar belakang. Semua orang berasumsi bahwa dia berhasil sampai ke punggung bukit sebelum turun kembali, ini sudah merupakan keajaiban. Apakah kamu tahu nama Mahkota Wei Zheng jauh lebih tenang daripada yang lebih tua? Aku tidak, master sekolah. Dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa-apa tentang Mahkota. Dia telah memakainya setelah Likie memberikannya padanya. Namanya Virtuos, apakah kamu tahu asalnya Chen Wei Zheng mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Itu Virtuos Crown. Ola meletus dengan keributan. Semua senior tidak bisa mempercayainya. Mahkota kebajikan yang hilang seorang tetua menatap Mahkota dengan tak percaya. Ini seharusnya. Wei Zheng berkata dengan ekspresi serius orang bijak terakhir kita tidak sabar untuk melihat reinkarnasi berikutnya dari nenek moyang kita dan meninggalkan Mahkota di sana untuk penerus yang layak. Sejak saat itu, dunia tidak pernah melihatnya lagi. Kelompok itu saling bertukar pandang. Jika cerita ini benar, maka jahwi memang berhasil sampai ke gua. Mahkota adalah bukti bahwa kamu telah memasuki gua iblis imortal. Kata Wei Zheng, tidak mengharapkan murid normal untuk mewarisi Mahkota ini. Iya, guru sekolah, aku tidak akan berani berbohong, jahwi membungkuh dengan tulus. Tapi jahwi hanya junior, apakah ini cocok baginya untuk memiliki Mahkota seorang tetua keberatan? Iya, Mahkota selalu menjadi harta yang menentukan dari sekte kita, yang dikenakan oleh anggota terbesar kita. Membiarkan anggota biasa memakainya akan memalukan dan mempermalukan orang bijak kita. Ditambah lagi, harta itu mungkin hilang juga, dan kita akan menjadi orang berdosa dalam hal itu. Seorang tetua yang berbeda bergabung. Bagaimana kalau sekte mengambilnya kembali dan memberi hadiah pada jahwi dengan harta lainnya? Dia membawanya kembali dari gua adalah kontribusi besar yang layak mendapat hadiah besar. Seorang pemimpin Aula menyarankan, Iya, Virtuous Crown bukan hanya simbol dari orang bijak, itu juga harta yang sangat kuat yang tidak bisa hilang. Tetua lain bergabung. Semua mata tertuju pada Wei Zheng sekarang. Dia adalah pembudidaya paling kuat di Mount Swartz selain didukung oleh semua tetua. Kepala sekolah merenung sebentar sebelum menjawab jahwi hanya seorang junior di sekte kami, tetapi ia telah mencapai apa yang tidak seorang pun dari kita dapat mencoba meskipun seumur hidup. Ini berarti bahwa kepemilikannya atas mahkota berakar dalam pada nasib dan bahwa ia telah melewati cobaan dari orang bijak dan leluhur kita. Jika itu masalahnya, maka dia memenuhi syarat untuk memiliki mahkota. Plus, itu telah hilang sepanjang waktu ini sampai sekarang berkat dia. Tidak apa-apa jika kita kehilangannya lagi. Kultifasinya mungkin dangkal sekarang tetapi siapa yang tahu nanti prestasi masa depannya mungkin layak untuk itu. Jawaban darinya logis sehingga kelompok mulai berpikir. Hem, kamu tidak terlalu idiot dan mungkin menjadi salah satu rahmat penyelamat sekte kamu. Sebuah suara menyela perenungan diam-diam. Ekspresi berubah di sekitar ruangan. Ini adalah ruang konferensi Mount Swart dan setiap anggota penting hadir hari ini termasuk kepala sekolah. Berbicara dengan cara menghina seperti itu adalah penghinaan, serangan terang-terangan pada prestis semereka. Semua mata beralih ke sumber suara, Likie di kursi rodanya. Dia telah membuka matanya dan dengan malas duduk di sana, sepertinya masih mengantuk. Jangan kurang ajar, Fana. Seorang tetua memiliki kilatan agresif di matanya. Kamu memiliki sesuatu dalam pikiran kamu? Teman di sisi lain, Chen Weizeng tetap tenang sambil menatap Likie. Dorong aku ke depan. Likie memberi tahu Jiahui. Dia diam-diam mendorongnya ke posisi utama di mana Weizeng berada. Aku harus terlibat dan memimpin masalah hari ini. Berdirilah. Likie memerintahkan Weizeng. Kamu ingin mengambil alih mata kepala sekolah berubah dingin tetapi masih berhasil tetap tenang, sebuah tampilan kesabaran yang terpuji. Ambil alih apa otoritas kecil ini tidak sepenting rambut lembu di mataku. Likie berkata hanya saja kalian yang bodoh telah membuang reputasi nenek moyangmu. Silsilah yang sedemikian hebat berkurang menjadi nol karena penanaman yang tidak patut. Kepala sekolah akhirnya tersinggung karena ini bukan masalah pribadi lagi. Likie telah menghina seluruh sekte mereka. Teman, perhatikan kata-katamu. Kamu berada di Mount Swart sekarang, Weizeng dengan dingin mengucapkan. Bocah bodoh, kamu berani menggerakkan mulutmu di depan kami lemparkan dia ke bawah gunung. Tetua yang marah sebelumnya berteriak. Saudari junior, teman kamu terlalu tidak masuk akal. Apakah kamu menjatuhkannya atau apakah aku harus melakukannya sendiri? Dari broter pertama Li Jiankun berdiri setelah menerima pesanan dan berbicara. Jiahui ragu-ragu dan akhirnya menggelengkan kepalanya, menandakan Jiankun untuk tidak gegabuh. Jika kamu tidak akan melakukannya, maafkan aku, aku harus membuangnya sendiri. Jiankun mengabaikan ini dan meraung. Setelah mengatakan itu, dia meraih Likie. Boom, dia langsung terpesona dan jatuh ke tanah sebelum menyentuh Likie. Jadi, kamu seorang ahli, mari kita lihat betapa tangguhnya kamu. Leluhur yang marah menerjang Likie juga. Boom, hasilnya persis sama seperti sebelumnya, dia bertemu tanah. Siapa kamu? Para tetua lainnya heran melihat ini karena Likie tidak menggerakkan satu jari pun. Tidak menyerah semua datang bersama, aku akan mengalahkan kamu untuk tunduk, kata Likie datar. Para pemimpin Aula dan orang tua Aula kesal pada sikapnya yang arogan. Sekte mereka memang telah jatuh tetapi untuk dilihat dengan cara ini terlalu banyak untuk diambil, terutama ketika itu datang dari orang cacat di kursi roda. Bagaimana mungkin mereka semua tidak cocok dengan satu makhluk hidup? Baik, kita akan lihat apakah kamu bisa mendukungnya. Semua tetua dan pemimpin Aula dalam keadaan buta dan menyerang pada saat yang sama. Mereka hanya tidak percaya bahwa dia sendiri bisa lebih kuat dari mereka semua bersama. Mereka menggunakan teknik terkuat mereka untuk menekan ke tanah. Boom, Likie membalas dengan jentikan jari. Aula hampir meledak ketika semua pejuang diusir dan jatuh rata dengan tanah. Dia kemudian mengetuk lengan kursi rodanya sedikit sebelum mereka bangun, mengeluarkan poni keras. Orang-orang yang berusaha bangkit jatuh dengan wajah lebih dulu ke tanah lagi, menabrak beton yang keras sehingga darah berceceran di mana-mana. Satu-satunya orang yang tidak mengambil tindakan adalah Chen Wei Zheng yang berdiri di sana dengan mulut ternganga tak percaya. Jia Hui ingin mengatakan sesuatu tetapi ini adalah masalah di atas posisinya. Sementara itu, Ziting juga terkejut meskipun sudah siap secara mental. Dia tahu bahwa Likie tidak terduga tetapi tidak sampai sejauh ini. Dalam benaknya, para tetua di sini adalah karakter yang kuat, anggota terberat Mount Swart. Namun, Likie hanya perlu menggerakkan jarinya sedikit untuk menekan mereka semua tanpa menghadapi perlawanan nyata. Li Jian Kun menjadi beku juga. Dia berpikir bahwa Likie hanyalah manusia pincang saat pertama kali mereka bertemu. Dia bahkan ingin membunuh pria itu. Sekarang, dia menyadari bahwa Likie sama sekali bukan makhluk fana, hanya seorang master yang tidak bisa bergerak karena suatu alasan. Ini membuatnya basah oleh keringat dingin. Jika bukan karena Jiahui yang baik hati, dia akan menjadi orang yang sekarat di hutan itu, bukan Likie. Senior, jika sekte kami telah menyinggung kamu dengan cara apapun, kami dengan tulus meminta maaf dan menerima hukuman apapun, Chen Wei Zheng gemetar ketakutan dan menundukkan kepalanya. Dia sangat dekat untuk berlutut. Kehormatan pribadi tidak penting baginya. Melindungi Mount Swart dan para anggotanya lebih penting. Dia tidak keberatan bersujud untuk mencapai tujuan. Anggota-anggota ini adalah pilar sekte yang sudah melemah. Itu akan menjadi tidak berdaya tanpa mereka. Dia tahu bahwa mereka telah bertemu seorang master sejati yang levelnya jauh melebihi mereka. Bahkan dewa sejati seperti dia tidak bisa menghentikan satu langkah pun dari pria ini. Aku tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk menghancurkan sekte kamu jika aku mau. Hanya gelombang biasa akan lebih dari cukup. Likie memandang master sekte dan berkata dengan malu-malu. Likie mengetuk dengan satu jari lagi dan tekanannya hilang. Para pemimpin tua dan ola akhirnya bisa bangun dan dengan cepat mundur ke samping. Mereka bergidik sambil melihat Likie sekarang. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat kemampuannya yang luar biasa. Siapa yang tahu kalau sekte mereka bisa selamat dari bencana hari ini. Orang bodoh yang tidak fleksibel. Likie berkata warisan umur panjang umur dihabiskan untuk kalian semua. Dikurangi menjadi tumpukan kotoran guk-guk. Tak satu pun dari mereka berani membalas sekali ini. Bolehkah aku meminta nama kamu, senior dari tanah besar mana kamu berasal Wei Zheng berusaha berdamai. Tanah yang bagus apa mulai sekarang? Aku adalah murid Mount Swart dan akan mengambil alih tempat ini. Likie menatapnya dan berkata dengan dingin. Semua orang terperangah dengan perkembangan ini. Kultifator yang kuat bergabung dengan sekte mereka begitu saja. Seorang murid biasa yang bisa dengan mudah menekan para tetua dan pemimpin aula. Sekte mereka kecil tetapi mereka memiliki proses dalam menerima murid. Semua orang harus lulus ujian sebelum bergabung. Tapi sekarang, Klaim Likie sebagai murid membuat mereka tak bisa berkata-kata. Kelompok itu saling pandang kebingungan. Yah, mereka harusnya senang dengan penambahan anggota yang begitu kuat. Itu berarti revitalisasi bisa dimungkinkan. Masalahnya adalah bahwa Likie bukan murid sejati. Dia datang entah dari mana dan mereka tidak tahu apa-apa tentang identitas dan latar belakangnya. Bagaimana mereka bisa tenang ketika orang yang tidak dikenal bertanggung jawab atas sekte mereka? Ah! Chen Wei Zheng memaksakan senyum dan membungku ke arah Likie lagi senior. Baiklah, lihat, sekte kami hanya tempat kumuh, hanya genangan air yang tidak cocok untuk naga sejati seperti kamu. Takut aku mengambil alih dan kamu tidak akan menjadi guru sekolah lagi, tanya Likie. Tidak, tentu saja tidak. Wei Zheng buru-buru menggelengkan kepalanya dan memasang ekspresi yang benar aku tidak peduli dengan status dan kekuasaan dan lebih bersedia untuk mengundurkan diri ketika ada kandidat yang lebih baik tersedia. Tapi, senior, dengan segala hormat, kami tidak tahu apa-apa tentang kamu karena kami baru saja bertemu. Wei Zheng memang mengatakan yang sebenarnya. Dia selalu ingin merevitalisasi sekte ini tetapi tidak bisa karena mereka memiliki kekuatan yang terbatas. Dia adalah yang terkuat di sekte sebagai dewa sejati. Ini tidak signifikan dalam sistem demon immortal. Sementara itu, generasi muda memiliki potensi yang terbatas juga dan mungkin tidak dapat melampaui yang sebelumnya karena kondisi sekte yang memburuk. Bahkan jika beberapa jenius tertinggi lahir di wilayah mereka, mereka mungkin tidak ingin bergabung dengan Mount Swart karena ada pilihan yang lebih baik yang tersedia, seperti Kerajaan Delapan Trigram. Jika dikatakan, Mount Swart dapat menghasilkan seseorang yang lebih kuat dan lebih mampu daripada dia, dia akan lebih dari senang untuk meneruskan kepemimpinan. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang orang luar seperti Likie. Siapa yang tahu rencana apa yang akan ia miliki untuk Mount Swart? Jangan bodoh. Likie menjawab apa yang ada di tempat kumu ini untuk aku rencanakan hanya sampah yang tersisa sekarang, jadi aku duduk di sini hari ini untuk mengajari kamu keturunan yang tidak berharga sebagai pengganti nenek moyang kamu. Kelompok itu bahkan tidak bisa marah setelah dipanggil sampah karena keberadaan ini terlalu kuat. Kualitas dan prestasi luar biasa yang pernah mereka banggakan relatif tidak ada di hadapannya. Senior, apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah leluhur dari sistem kami, seorang bijak dari sekte kami? Wei Zheng sangat cerdik. Keingin tahuan membunuh kucing. Likie memberinya mata samping. Wei Zheng bergidik, merasa bahwa ia adalah seekor semut yang berdiri di depan raksasa-raksasa dari zaman purba. Belum lagi dia, bahkan seluruh sekte tidak akan cukup untuk mengisi nafsu makan binatang buas ini. Dengan demikian, ia tidak lagi berani berbicara karena takut. Likie berhenti mengganggu mereka dan mengangkat satu tangan. Boom! Spes beriak dengan banyak penghalang yang muncul bersama dengan aura yang menakjubkan. Dia mengaktifkan keretakan spasial untuk mencapai perpustakaan Mountsward untuk mengeluarkan dua manual. Ini mengejutkan para senior di sini. Meskipun sekte mereka telah jatuh, fondasi sebenarnya masih ada di sana. Perpustakaan diberkati dan diperkuat oleh banyak kaisar dan orang bijak, bahkan nenek moyang mereka sendiri. Ini berarti bahwa pertahanan perpustakaan masih sekuat sebelumnya. Orang luar akan merasa mustahil untuk melewati. Namun, Likie hanya perlu meregangkan tangannya. Tidak hanya dia melintasi ruang, dia dengan mudah melewati penghalang dan mengeluarkan berbagai manual. Kumpulan informasi yang dijaga ketat ini menjadi rak buku pribadinya. Dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan dengan iseng seolah-olah itu hanya buku biasa, bukan buku pedoman yang berharga. Para senior berpikir bahwa jika Likie bisa melakukan ini, dia juga bisa mengambil apa saja dari sekte mereka, bahkan hal-hal yang tersembunyi di lokasi yang paling misterius dan dijaga. Mountsward tidak lagi memiliki rahasia atau pertahanan di depan orang ini. Kalian berdua sesuai dengan undang-undang ini, lakukan yang terbaik. Likie dengan santai melemparkan satu gulungan kertas ke masing-masing jiahui dan ziting. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mempelajari undang-undang jasa paling kuat membutuhkan poin prestasi. Sekarang, Likie melewatkan semua langkah yang diperlukan dan memberi mereka salinan aslinya. Bas, dia mengangkat tangannya lagi dan mengambil kendali atas wilayah spasial di Mountsward, segala sesuatu di sini ada dalam genggamannya sehingga ia memiliki supremasi absolut. Rumbel, kekuatan agung Grendau keluar dari dasar sekte. Para murid merasa lebih dekat dengan Grendau. Seluruh sekte tampaknya berubah menjadi tanah suci yang sempurna untuk penanaman. Kekuatan dao meresap ke setiap inci tanah. Rune mulai bersinar di rerun Mahadewa kuno, tanda yang ditinggalkan oleh orang bijak dan kaisar mereka. Tanda-tanda ini menghilang sebelumnya dengan waktu tetapi sekarang, mereka kembali lagi. Seolah-olah makhluk-makhluk besar ini telah kembali ke berbagai lokasi di sekitar sekte. Jika seseorang mendengarkan nyanyian mereka di rerun Mahadewa ini, mereka akan sangat meningkat. Aku telah merangsang dan memeras potensi tersembunyi dari yayasan Mountsward. Jika generasi sekarang masih belum berarti apa-apa, maka fondasi kamu akan layu dan sekte kamu akan berada di ujung garis, kehancuran akan segera terjadi. Ini adalah kesempatan terakhir kamu, yang terbaik adalah jangan sia-siakan, Likie menyatakan. Dengan itu, dia mengatakan pada jahui untuk mendorongnya keluar. Sementara itu, anggota yang tersisa di aula berdiri di sana dengan linglung. Mengekstrak fondasi berarti bahwa penanaman akan jauh lebih mudah pada generasi ini. Mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk merevitalisasi sekte ini. Namun, kerugian dan risikonya sangat besar. Jika mereka gagal generasi ini, maka sekte mereka akan berubah menjadi abu. Senior, Senior, Wei Zheng mendapatkan kembali akalnya dan mengejar. Jahui berhenti sementara Likie yang tidur mengabaikannya. Senior, boleh, bolehkah aku bertanya apa yang harus kita lakukan dengan mahkota yang berbudi luhur Wei Zheng ragu sebelum bertanya. Kelompok itu saling pandang kebingungan. Yah, mereka harusnya senang dengan penambahan anggota yang begitu kuat. Itu berarti revitalisasi bisa dimungkinkan. Masalahnya adalah bahwa Likie bukan murid sejati. Dia datang entah dari mana dan mereka tidak tahu apa-apa tentang identitas dan latar belakangnya. Bagaimana mereka bisa tenang ketika orang yang tidak dikenal bertanggung jawab atas sekte mereka? Ah, Chen Wei Zheng memaksakan senyum dan membungkuk ke arah Likie lagi Senior. Baiklah, lihat, sekte kami hanya tempat kumuh, hanya genangan air yang tidak cocok untuk naga sejati seperti kamu. Takut aku mengambil alih dan kamu tidak akan menjadi guru sekolah lagi, tanya Likie. Tidak, tentu saja tidak. Wei Zheng buru-buru menggelengkan kepalanya dan memasang ekspresi yang benar aku tidak peduli dengan status dan kekuasaan dan lebih bersedia untuk mengundurkan diri ketika ada kandidat yang lebih baik tersedia. Tapi, Senior, dengan segala hormat, kami tidak tahu apa-apa tentang kamu karena kami baru saja bertemu. Wei Zheng memang mengatakan yang sebenarnya. Dia selalu ingin merevitalisasi sekte ini tetapi tidak bisa karena mereka memiliki kekuatan yang terbatas. Dia adalah yang terkuat di sekte sebagai dewa sejati. Ini tidak signifikan dalam sistem Demon Immortal. Sementara itu, generasi muda memiliki potensi yang terbatas juga dan mungkin tidak dapat melampaui yang sebelumnya karena kondisi sekte yang memburuk. Bahkan jika beberapa jenius tertinggi lahir di wilayah mereka, mereka mungkin tidak ingin bergabung dengan Mount Swart karena ada pilihan yang lebih baik yang tersedia, seperti Kerajaan Delapan Trigram. Jika dikatakan, Mount Swart dapat menghasilkan seseorang yang lebih kuat dan lebih mampu daripada dia, dia akan lebih dari senang untuk meneruskan kepemimpinan. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang orang luar seperti Likie. Siapa yang tahu rencana apa yang akan ia miliki untuk Mount Swart? Jangan bodoh. Likie menjawab apa yang ada di tempat kumu ini untuk aku rencanakan hanya sampah yang tersisa sekarang, jadi aku duduk di sini hari ini untuk mengajari kamu keturunan yang tidak berharga sebagai pengganti nenek moyang kamu. Kelompok itu bahkan tidak bisa marah setelah dipanggil sampah karena keberadaan ini terlalu kuat. Kualitas dan prestasi luar biasa yang pernah mereka banggakan relatif tidak ada di hadapannya. Senior, apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah leluhur dari sistem kami, seorang bijak dari sekte kami? Wei Zheng sangat cerdik. Keingin tahuan membunuh kucing, Likie memberinya mata samping. Wei Zheng bergidik, merasa bahwa ia adalah seekor semut yang berdiri di depan raksasa-raksasa dari zaman purba. Belum lagi dia, bahkan seluruh sekte tidak akan cukup untuk mengisi nafsu makan binatang buas ini. Dengan demikian, ia tidak lagi berani berbicara karena takut. Likie berhenti mengganggu mereka dan mengangkat satu tangan. Boom! Spes beriak dengan banyak penghalang yang muncul bersama dengan aura yang menakjubkan. Dia mengaktifkan keretakan spasial untuk mencapai perpustakaan Mount Sword untuk mengeluarkan dua manual. Ini mengejutkan para senior di sini. Meskipun sekte mereka telah jatuh, fondasi sebenarnya masih ada di sana. Perpustakaan diberkati dan diperkuat oleh banyak kaisar dan orang bijak, bahkan nenek moyang mereka sendiri. Ini berarti bahwa pertahanan perpustakaan masih sekuat sebelumnya. Orang luar akan merasa mustahil untuk melewati. Namun, Likie hanya perlu meregangkan tangannya. Tidak hanya dia melintasi ruang, dia dengan mudah melewati penghalang dan mengeluarkan berbagai manual. Kumpulan informasi yang dijaga ketat ini menjadi rak buku pribadinya. Dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan dengan iseng seolah-olah itu hanya buku biasa, bukan buku pedoman yang berharga. Para senior berpikir bahwa jika Likie bisa melakukan ini, dia juga bisa mengambil apa saja dari sekte mereka, bahkan hal-hal yang tersembunyi di lokasi yang paling misterius dan dijaga. Mount Sword tidak lagi memiliki rahasia atau pertahanan di depan orang ini. Kalian berdua sesuai dengan undang-undang ini, lakukan yang terbaik. Likie dengan santai melemparkan satu gulungan kertas ke masing-masing jiahui dan ziting. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mempelajari undang-undang jasa paling kuat membutuhkan poin prestasi. Sekarang, Likie melewatkan semua langkah yang diperlukan dan memberi mereka salinan aslinya. Bas, dia mengangkat tangannya lagi dan mengambil kendali atas wilayah spasial di Mount Sword, segala sesuatu di sini ada dalam genggamannya sehingga ia memiliki supremasi absolut. Rumbel, kekuatan agung Grendau keluar dari dasar sekte. Para murid merasa lebih dekat dengan Grendau. Seluruh sekte tampaknya berubah menjadi tanah suci yang sempurna untuk penanaman. Kekuatan dao meresap ke setiap inci tanah. Krune mulai bersinar di rerun Mahadewa kuno, tanda yang ditinggalkan oleh orang bijak dan kaisar mereka. Tanda-tanda ini menghilang sebelumnya dengan waktu tetapi sekarang, mereka kembali lagi. Seolah-olah makhluk-makhluk besar ini telah kembali ke berbagai lokasi di sekitar sekte. Jika seseorang mendengarkan nyanyian mereka di rerun Mahadewa ini, mereka akan sangat meningkat. Aku telah merangsang dan memeras potensi tersembunyi dari yayasan Mount Sword. Jika generasi sekarang masih belum berarti apa-apa, maka fondasi kamu akan layu dan sekte kamu akan berada di ujung garis, kehancuran akan segera terjadi. Ini adalah kesempatan terakhir kamu, yang terbaik adalah jangan sia-siakan, Likie menyatakan. Dengan itu, dia mengatakan pada jahui untuk mendorongnya keluar. Sementara itu, anggota yang tersisa di aula berdiri di sana dengan linglung. Mengekstrak fondasi berarti bahwa penanaman akan jauh lebih mudah pada generasi ini. Mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk merevitalisasi sekte ini. Namun, kerugian dan risikonya sangat besar. Jika mereka gagal generasi ini, maka sekte mereka akan berubah menjadi abu. Senior, Senior, Wei Zheng mendapatkan kembali akalnya dan mengejar. Jiahui berhenti sementara Likie yang tidur mengabaikannya. Senior, boleh, bolehkah aku bertanya apa yang harus kita lakukan dengan mahkota yang berbudi luhur Wei Zheng ragu sebelum bertanya. S Senior, menurut teaturan Immortal Demon System, kemunculan master mahkota harus diumumkan ke semua garis keturunan lainnya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Chen Wei Zheng tergagap, mulai memperlakukan Likie sebagai sekutu. Masalah ini cukup sakit kepala. Kembali selama masa perdana mereka, masalah mahkota dan orang bijak adalah milik mereka sendiri. Namun, setelah menurun, garis silsilah kuat lainnya dalam sistem ikut campur untuk mendapatkan pengaruh lebih. Lakukan sesukamu. Likie menjawab dan membiarkan Jiahui mendorongnya. Ziting juga mengikuti. Wei Zheng dengan hormat melihat mereka pergi dan mulai merenung. Para pemimpin tua dan olah memadati dia dan berkata, bagaimana sekarang, guru sekolah apa pilihan kita? Mereka tidak memiliki arah yang jelas karena perkembangan yang tidak terduga. Guru gila ini muncul entah dari mana dan ingin mengambil alih sekte mereka. Ada ide Wei Zheng memandang mereka dan bertanya kembali. Kelompok itu saling bertukar pandang dan tidak ada yang melangkah untuk berbicara. Bersikap kuat terhadap Likie itu tidak mungkin. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawannya itu tidak realistis. Bagaimana dengan pendekatan yang lebih lunak dengan skema juga tidak ada. Bagaimana dengan ini kami melaporkan ini ke delapan trigram dan meminta bantuan seorang senior berkata mereka selalu menganggap diri mereka sebagai pemimpin sistem sehingga mereka tidak akan berdiam diri. Tidak? Sama sekali tidak. Seorang tetua menjawab sebelum Wei Zheng bisa mereka memiliki motif tersembunyi. Mengundang mereka itu mudah. Meminta mereka pergi adalah hal yang mustahil seperti mengganti harimau dengan serigala. Kami masih cabang sistem ortodoks. Jika kami meminta bantuan delapan trigram itu akan memberi mereka alasan melegitimasi pengambil alihan di sini. Seorang tetua yang berbeda juga tidak setuju. Mereka masih menjadi bagian dari cabang utama Everlasting Forever. Kekuatan besar lainnya tidak memiliki status ini dan benar-benar menginginkannya. Ya, itu bukan pilihan. Wei Zheng menyuarakan pendapatnya mereka tidak akan pergi setelah datang dan sekte kita akan jatuh ke dalam genggaman mereka. Kita akan menjadi boneka di titik itu. Di sisi lain, senior ini tampaknya memiliki ikatan yang dalam dengan sekte kami. Aku tidak berpikir dia memiliki niat buruk terhadap kita. Aku setuju. Tetua yang lebih tua mengangguk, menurut pendapatku, senior ini tidak menginginkan apapun dari kita karena dia bisa mengambilnya dengan paksa. Tidak perlu baginya untuk tinggal di sekte kami. Mengapa repot-repot melakukan begitu banyak upaya? Kelompok itu juga setuju. Sejujurnya, orang ini bisa memusnahkan mereka dengan satu jari dan kemudian mengambil apapun yang dia inginkan. Aku merasakan hal yang sama. Level kekuatannya jauh melampaui imajinasi kita. Jika dia menginginkan sesuatu, itu sudah cukup banyak disakunya, sesepuh yang lain ikut. Kelompok itu menjadi tenang, tidak terlalu puas dengan kenyataan suram ini. Perpustakaan mereka memiliki hambatan defensif yang besar tetapi dia masih mengambil gulungan tanpa kesulitan. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan seseorang sekuat dirinya sehingga tidak perlu baginya untuk merencanakan. Apa yang dia inginkan anggota lain bingung. Niat Likie tetap menjadi misteri. Mengapa dia peduli dengan sekte tidak penting seperti mereka? Seseorang seperti dia harus berada di level kaisar sejati. Dia tidak perlu berkeliaran di kolam kecil ini. Sayangnya, ia secara khusus memilih untuk melakukannya dan membingungkan semua anggota di sini. Senior sudah memberi tahu kami, dia di sini untuk merevitalisasi sekte kami dan untuk menebus keturunannya yang tidak layak. Dia mengambil alih karena dia memiliki ikatan yang dalam dengan leluhur kita, kata Wei Zheng dengan serius. Seberapa valid ini tanya pemimpin aolah lain. Lagipula, membiarkan orang tak dikenal mengambil alih sekte seseorang memang sangat menegangkan skeptisisme dan keraguan dibenarkan. Pikirkan saja. Wei Zheng berkata dengan serius, jangan lupa, perpustakaan kami telah diberkati oleh nenek moyang sebelumnya dan yayasan kami dibangun oleh darah dan keringat para resi. Namun, senior ini mengaktifkan yayasan kemudian mengambil gulungan tanpa menghadapi satu ons perlawanan. Jadi, dia seharusnya diserang jika dia tidak ada hubungannya dengan nenek moyang itu, bukankah itu bukti terbesar? Kelompok itu mengangguk setuju setelah mendengar urayan mendalam ini. Aku merasakan hal yang sama. Leluhur yang lebih tua mengangguk dia bisa menjadi sangat kuat tetapi garis pertahanan seharusnya masih mempengaruhi dirinya. Jenis harmonisasi itu membuatnya tampak seperti bagian dari garis kami, bukan orang luar. Itulah mengapa ini adalah kesempatan yang baik bagi kami? Wei Zheng berkata semua orang dapat melihat bahwa yayasan kami dirangsang, waktu yang tepat untuk berkultivasi. Tentu saja, risikonya jelas tetapi kami berada di lereng yang menurun yang akan mengarah pada kehancuran. Ini adalah persimpangan untuk kita, kita harus menangkap kesempatan ini dan terbang ke langit. Mungkin upaya gabungan kita akan membawa Sekte kembali ke kejayaannya yang lama. Dia menjadi emosional pada saat ini karena dia telah berusaha sangat keras di masa lalu tetapi kemampuannya mengkhianatinya. Kedatangan Likie menunjukkan secerca harapan. Tidak mungkin dia akan membiarkan kesempatan ini pergi. Semuanya, rasakan kekuatan Grendau di sekitar kita, kita akan berlatih jauh lebih mudah sekarang. Jika kita tidak melakukan yang terbaik maka generasi berikutnya akan benar-benar menjadi akhir kita. Kami akan benar-benar menjadi orang berdosa kalau begitu. Kegembiraan ini menyebar ke seluruh kelompok. Perasaan putus asa telah merasuki Sekte ini di masa lalu saat mereka direduksi menjadi kekuatan berperingkat ketiga. Sekarang, mereka akhirnya bisa melihat peluang untuk revitalisasi total. Keraguan dan skeptisisme perlahan berubah menjadi harapan. Mereka mulai menganggap Likie sebagai leluhur muda alih-alih orang asing. Sementara itu, Jiahui dan Ziting juga berlatih keras setelah kembali. Kekuatan Likie telah melakukan sejumlah hal pada mereka. Mereka dulu berpikir bahwa orang tua mereka kuat tetapi dia hanya perlu satu jari untuk mengalahkan semua orang. Itu adalah kesempatan berkah untuk memiliki master tingkat ini untuk membantu mereka dalam kultivasi mereka. Ziting dan Jiahui menghargai gulungan yang diberikan kepada mereka oleh Likie sehingga mereka berusaha lebih keras. Murid-murid biasa seperti mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan hukum tingkat jasa ini, apalagi berlatih bersama mereka. Mereka diturunkan oleh nenek moyang sehingga hanya tetua dan atas yang berhak untuk menggunakannya. Ini semua berkat Likie sehingga mereka tidak mengambil kesempatan begitu saja. Likie sesekali membimbing mereka sehingga ini membuat prosesnya lebih lancar. Bersedia siswa dan guru yang baik, resep untuk sukses. Mereka menyerap ajarannya seperti spons dan sepenuhnya mengerahkan potensi tersembunyi mereka. Ziting lebih berbakat di antara keduanya. Selain itu, dia bergabung dengan sekte sebelumnya sehingga budidayanya juga jauh lebih kuat. Namun, setelah pemolesan di Gunung Ilahi, Jiahui memperoleh batas yang lebih tinggi di atas jantung Dao yang lebih kencang. Dengan demikian, dia memiliki lebih banyak potensi daripada yang sebelumnya. Secara keseluruhan, kedua saudari itu melatih hati mereka selama periode ini. Mereka berkompetisi sambil tetap saling memberikan dukungan penuh sehingga mereka meningkat seperti angin. Persahabatan seperti ini jarang terjadi dan pengalaman ini hanya memperkuatnya. Yang benar adalah bahwa Maun Suar tidak layak memasuki pandangan Likie. Namun, dia bersedia untuk tinggal karena satu alasan sederhana, umur panjang umur. Pria itu tidak lagi memiliki garis keturunan di sembilan dunia. Jadi ini adalah cara mengingat Likie selain mengakhiri string karma ini. Orang lain datang ke halaman untuk belajar bersama dengan dua gadis, Lijiankun. Dia tahu bahwa mereka membaik begitu cepat karena Likie. Ini tentu saja menggodanya karena dia ingin memiliki beberapa prestasi serta saudara pertama dari Maun Suar. Sayangnya, kekuatan dan situasinya saat ini sekarang membuatnya sulit untuk mencapai apapun. Karena itu, ia meminta bantuan keduanya. Mereka memiliki kesan yang baik tentang dia sehingga mereka membiarkannya datang untuk meminta bantuan Likie. Jankun bangun sangat pagi ini untuk mandi bersih dan datang secara resmi dan hormat untuk melihat Likie. Junior ini buta untuk tidak melihat gunung tai, tolong maafkan aku, senior. Jankun berlutut dan meminta maaf dengan tulus kultivasi aku telah mandek dan penuh kekurangan. Tolong beri aku satu atau dua pointer. Dia bersujud sepenuhnya tetapi Likie tetap tertidur. Meskipun demikian, pemuda itu terus berlutut di sana. Dia tahu bahwa mendapatkan bimbingan dari seorang guru tidaklah mudah. Seseorang harus memiliki hati yang tulus. Sayangnya, Likie masih tidak menanggapi. Kedua gadis sudah terbiasa dengan ini sehingga mereka meminta Jankun untuk pergi. Kegagalan ini tidak menghalangi dia. Dia kembali setiap hari untuk menyambut Likie dengan Koutou sambil melaporkan status kultivasinya saat ini dengan detail lengkap. Tentu saja, ini tidak perlu karena Likie bisa melihat segalanya tentang dia. Jankun bertahan selama berhari-hari dan Likie masih belum bangun. Proses ini berlangsung sebentar sampai menjadi kebiasaan. Setiap hari sebelum pelatihan, Jankun akan datang menemui Likie terlebih dahulu untuk mendapat laporan. Idiot! Dia akhirnya mendapat respons yang ditunggu-tunggu suatu pagi. Senior! Jankun bereaksi seolah ini adalah suara yang menyenangkan dari peri yang cantik. Dia menunjukkan penghormatan penuh dan bertanya maafkan kelancangan aku. Aku bingung dengan Dao aku, tolong tunjukkan jalannya, Senior. Seni pedang imortal melonjakmu dilatih dengan mengerikan, kesalahan pengajaran tuanmu dan pemahaman burukmu. Likie berbicara tanpa membuka matanya pergi, jangan ganggu aku lagi. Setelah mengatakan itu, dia menjentikan jarinya dan mengebor hukum Dao ke dalam otak pemuda. Boom! Gelombang meletus di pikiran Jankun, hampir membalik samudera pengetahuannya. Mendering dentang, dia bisa mendengar suara pedang bergema. Hukum berubah menjadi pedang ilahi yang mulai menarik sesuai dengan variasi seni pedang abadi yang melambung. Gambar-gambar ini benar-benar membuat malu para pemuda. Dia menyadari bahwa apa yang telah dia pelajari di masa lalu adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Itu memiliki cacat yang tak terhitung jumlahnya karena dilatih secara tidak benar. Seperti kata pepatah, perbedaan kecil dapat menyebabkan kesalahan besar. Dia menemukan dirinya tercerahkan sambil perlahan mencerna seni pedang ini dan menjadi penggemar satu lagi pepatah. Satu percakapan di seberang meja dengan orang bijak bernilai lebih dari 10 tahun membaca. Aku benar-benar berterima kasih atas bimbingan kamu, Senior. Dia melakukan sembilan kautau penuh sesudahnya. Li Kie, tentu saja, tidak bereaksi terhadap isyarat ini. Jiankun tidak berani rakus. Hanya seni pedang yang satu ini saja sudah cukup untuk seumur hidup, jadi dia pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum sekelompok orang mulai berlutut di halaman, semua tetua yang dipimpin oleh kepala sekolah sendiri. Ternyata setelah diajarkan oleh Li Kie, seni pedang abadi Li Jiankun yang melonjak menjadi lebih mendalam daripada versi tuannya. Setelah tuannya mengetahui detailnya dan dengan hati-hati merenungkan variasi baru, lelaki itu menjadi merah karena malu. Dia berpikir bahwa dia menghambat kemajuan siswanya sendiri dengan mengajarkan versi pedang-pedang yang jelek ini. Karena itu, ia juga mendapat manfaat dari versi baru dan dengan cepat melaporkan ini kepada kepala sekolah. Giliran Chen Wei Zheng yang terkejut dan dia memanggil para tetua lagi untuk kesempatan sekali dalam sejuta tahun ini. Seorang guru yang bijak tinggal di sekte mereka sehingga sudah waktunya untuk mencari bantuan. Itulah sebabnya mereka semua berlutut di tempat Li Kie, menginginkan bimbingannya. Ketika Jiahui dan Ziting membuka gerbang pagi-pagi dan melihat kelompok itu berlutut di sana, mereka secara alami menjadi terkejut. Tentu saja, mereka juga tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya berdiri diam di samping. Li Kie sama sekali tidak tergerak oleh pemandangan ini. Chen Wei Zheng menahan nafas dan berlutut tanpa suara dengan yang lain, menunggu persetujuan Li Kie. Hari-hari berlalu tanpa hasil. Mereka menunjukkan ketulusan mereka dengan terus berlutut di tempat yang sama. Matahari berubah menjadi bulan dan sebaliknya berkali-kali. Suatu hari, Li Kie akhirnya membuka matanya. Leluhur, tolong bantu kami. Chen Wei Zheng memohon bersama para tetua. Li Kie menatap tua-tua yang berlutut dan berkata dengan malu-malu tanah dao menguart sepenuhnya diaktifkan sekarang dan penuh dengan kekuatan. Warisan para Resi dan Kaisar memiliki mantra dan lambang di mana-mana. Pergi dan dengarkan mereka, maka kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Haruskah aku mengajar sekelompok pria tua selangkah demi selangkah? Apakah aku harus menemukan hukum jasa yang sesuai untuk kamu masing-masing pergi mencari grandao kamu sendiri? Kembalilah dengan pertanyaan aktual jika perlu, jangan berpikir tentang mendapatkan sesuatu tanpa bayaran. Li Kie tidak terkesan dengan kelompok itu. Para tetua bertukar pandang dan memikirkannya. Mereka kemudian mengangguk setuju. Chen Wei Zheng dengan hati-hati merenungkan hal ini dan merasakan hal yang sama. Ini memang kesempatan terbaik untuk berlatih keras setelah semua yang ada di sekte mereka terbangun. Terima kasih atas bimbingan kamu, leluhur. Wei Zheng membungkuk lebih dulu-lalu yang lain mengikuti. Meskipun Li Kie tidak mengajar mereka, dia memang mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Mereka tiba-tiba memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran. Chen Wei Zheng, tetap, kata Li Kie saat kelompok itu pergi. Wei Zheng terkejut dan patuh. Para tetua lainnya menjadi iri tetapi masih pergi dengan sikap hormat. Wei Zheng menjadi bersemangat, tidak berharap mendapat kehormatan memiliki audiensi solo dengan Li Kie. Kamu adalah penguasa Mount Swart, memiliki kultivasi dan bakat tertinggi, kata Li Kie. Aku tidak layak menerima pujianmu, leluhur. Wei Zheng membungkuk dengan tangan lurus ke bawah. Jangan bahagia secepat ini, Li Kie berkata dengan datar. Ini berarti kamu bertanggung jawab atas instruksi dan revitalisasi Dao. Pria itu terlempar kembali ke kenyataan dan memasang ekspresi pahit. Hatinya ingin melakukan semua itu tetapi kemampuannya terbatas. Hari ini, aku akan mengajari kamu Dao berharap bahwa kamu akan dapat menegakkan tanggung jawab ini. Li Kie mengakhiri ini dengan jentikan jari. Bas, beberapa hukum Dao mengalir ke pikiran Wei Zheng. Boom, beberapa bab Dao dibuka di dalam dan menciptakan banyak gelombang. Mereka ingin bergabung dengan Grand Dao-nya sendiri. Wei Zheng sangat gembira karena bab-bab khusus ini adalah hukum jasa terkuat yang telah ia kembangkan. Tetua lain di sekte ini telah berlatih dengan mereka juga. Kebahagiaan segera digantikan dengan rasa malu setelah menyadari banyak kesalahan yang telah ia lakukan ketika mempelajarinya. Bimbingan Li Kie memungkinkannya untuk memiliki pencerahan cepat saat membuka pintu yang sama sekali baru. Dia mencapai tingkat pemahaman Dao yang sama sekali baru dan kekuatannya melonjak ke langkah selanjutnya juga. Kebingungan sebelumnya dan masalah dengan kultivasi mengakibatkan botlenek segera dimusnahkan setelah membaca bab-bab ini. Ini lebih baik daripada bermeditasi selama seribu tahun berturut-turut, panen yang sulit dipercaya. Dia menjadi lebih yakin bahwa Li Kie adalah leluhur mereka, seseorang dari zaman kuno yang memiliki ikatan mendalam dengan leluhur. Kalau tidak, bagaimana mungkin Li Kie tahu hukum jasa mereka begitu sempurna? Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Li Kie adalah yang paling berpengetahuan di dunia ketika datang ke Grand Dao nenek moyangnya. Dia tidak perlu melihat hukum jasa dari Mount Swart. Hanya dengan melihat dasar sekte ini, ia dapat memperoleh setiap hukum jasa berkat pengetahuannya sendiri tentang segudang Dao. Terima kasih telah mengajari aku, leluhur, aku tidak akan mengecewakan kamu. Dia bersujud setelah menenangkan lelaki yang sedang tidur itu. Dia kemudian dengan hormat melakukan sopan santun keberangkatan, tidak berani membuat suara kalau-kalau dia mengganggu Li Kie. Langit dan bumi terbalik untuk Mount Swart setelah kedatangan Li Kie. Para tetua dan murid tidak menjadi ahli hanya dalam satu malam atau apapun, hanya energi padat yang ditemukan dari atas ke bawah di sini. Semua orang tiba-tiba jatuh cinta pada pelatihan. Biasanya, mereka melakukan upaya 80% tetapi sekarang, mereka tidak menahan apapun. Deklinasi membuat mereka terdemoralisasi di masa lalu, mengakibatkan pelatihan dalam cara yang lesu. Sudah lama sejak mereka memiliki ahli sejati atau jenius yang mampu meningkatkan moral mereka. Biasanya, anggota sekte terkuat berhenti di ranah dewa sejati. Hanya sedikit yang benar-benar bisa menjadi aschenders. Coba pikirkan, bagaimana mungkin guru yang baik keluar dari sekte seperti ini bagaimana orang bisa memotivasi badan siswa. Itulah sebabnya banyak murid di sini menjadi puas hanya dengan menjadi dewa sejati, ini juga sama untuk para tetua. Mereka berpikir bahwa bahkan jika mereka mencoba seumur hidup, mereka tidak akan dapat melampaui titik ini. Menjadi aschenders dan eternals tetap menjadi mimpi besar. Pesimisme yang meresap ini membuat suasana Mount Swartz stagnan dibandingkan dengan kekuatan nyata. Ini semua berubah dengan kedatangan Likie. Karena mereka memiliki leluhur yang kuat seperti dukungan mereka sekarang, para tetua, pelindung, dan pemimpin aula menemukan harapan untuk revitalisasi. Fondasi yang terstimulasi memungkinkan penanaman lebih mudah. Munculnya relik dan rune lama dari orang bijak tua memberi setiap orang kesempatan yang baik. Jadi, semua orang di sekte berusaha lebih keras, menyadari bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ada perasaan urgensi dan kebumahadewa untuk bangkit pada kesempatan itu. Selain itu, mereka tahu bahwa jika mereka tidak melakukan upaya, mereka tidak akan berpotensi mendapatkan bimbingan Likie juga. Eselon atas, karena usia mereka, dilatih jauh lebih keras dibandingkan dengan pembudidaya normal. Mereka tidak ingin mandek di level mereka saat ini selamanya tanpa bimbingan Likie. Di sisi lain, generasi muda tidak melakukan pekerjaan yang buruk. Jiahui dan Ziting memiliki dampak positif pada motivasi mereka. Di masa lalu, banyak murid berada di atas mereka dalam hal kultivasi. Jiahui sangat buruk. Sayangnya, kultivasi Jiahui melonjak baru-baru ini dan melampaui rekan-rekannya. Namun, ia sama sekali tidak berpuas diri dan mempertahankan etos kerja yang sama. Teman-temannya tidak mau memakan debu selamanya sehingga mereka mulai berusaha lebih keras juga. Waktu terus berlalu sementara semua orang tenggelam dalam kultivasi. Sudah setengah tahun sejak kedatangan Likie, seluruh sekte telah meningkat dengan pesat. Untuk beberapa orang, periode ini setara dengan sesi selama 10 tahun di masa lalu, bahkan mungkin lebih lama. Eselon atas sudah memiliki akumulasi dan pengalaman yang dibangun. Mereka macet karena hambatan tertentu yang mengikat mereka. Sayangnya, dengan bantuan Likie dan kekuatan Dao yang berasal dari Mount Swart, mereka dapat mencapai tingkat berikutnya. Suasana dan moral di Mount Swart berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Orang tidak bisa makan dan tidur, meskipun untuk alasan yang baik berkultivasi. Hari ini, Kepala Sekolah Chen Weizeng berlari masuk dan melaporkan leluhur, seorang utusan patroli dari A3grams, Sir Fuada di sini. Likie dalam keadaan dorman seperti biasa, sepertinya tidak mendengarkan. Tuan Fuada di sini untuk masalah yang berkaitan dengan mahkota yang mulia. Aku percaya A3gram tidak akan membiarkan kita memiliki bijak sehingga mereka ingin mengambil mahkota. Tolong buat keputusan kamu, leluhur. Weizeng terbiasa dengan ini dan terus melaporkan. Di masa lalu, mendirikan bijak berikutnya adalah bisnis Mount Swart. Kekuatan besar lainnya di Immortal Demon System tidak memenuhi syarat untuk terlibat. Sayangnya, ini bukan lagi masalahnya. Mount Swart telah jatuh sementara orang bijak bertanggung jawab untuk menyapa bentuk reinkarnasi Forevater-Forevater berikutnya. Dengan demikian, status dan peran ini sangat penting dan sangat dihargai dalam sistem. Itu mewakili cabang ortodoks di Immortal Demon. Namun, sebagai salah satu garis keturunan terkuat dalam sistem saat ini, A3gram tidak memiliki peran ini dan status cabang utama. Dengan demikian, kembalinya mahkota menggoda mereka. Tidak sulit bagi mereka untuk mengambilnya dari Mount Swart saat ini juga, karena itu kunjungan dari utusan ini. Ini bukan masalah besar, biarkan dia datang karena dia sudah ada di sini, Likie berbicara tanpa membuka matanya. Leluhur, utusan ini adalah ascender tingkat ketiga. Weizeng menggosok kedua telapak tangannya dengan canggung. Ingat, dia masih yang terkuat di Mount Swart sebagai dewa sejati. Dia tidak akan bisa menghentikan utusan ini dari paksa mengambil mahkota. Tidak ada orang lain di sekte yang bisa melakukannya. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain melaporkan ini kepada Likie karena itu adalah peristiwa besar. Dorong aku keluar, Likie memberi tahu Jiahui. Weizeng menjadi sangat gembira. Keterlibatan Likie berarti bahwa mereka akan mampu mempertahankan mahkota. Ola konferensi Mount Swart biasanya dimaksudkan untuk musyawarah tingkat tinggi dalam sekte. Hari ini, diambil oleh seorang tamu dari A3grams, seorang utusan yang bertanggung jawab untuk berpatroli di berbagai sekte dengan nama Fukun. Delapan Trigrams segera mengirimnya ke sini setelah menerima berita tentang mahkota. Dia membawa serta kelompok elit juga, membuat niat kerajaan sejelas hari. Mereka jelas tidak ingin orang bijak berikutnya yang ditunjuk berasal dari Mount Swart. Karena mahkota telah kembali, itu harus dibawa ke kerajaan mereka. Hanya mereka yang layak memiliki item pada level ini. Fukun datang dengan keyakinan absolut. Tidak ada yang keluar dari jalur untuk merebut mahkota, termasuk membunuh semua orang di sini. Seorang utusan bukan posisi yang prestisius tetapi sangat berpengaruh. Selain itu, Ascender tingkat ketiga seperti dia seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan sekte kecil ini. Orang bisa dengan mudah melihat perbedaan dalam kekuasaan dari ini. Kerajaan bisa dengan santai mengirim utusan apapun dan itu masih cukup untuk menyapu Mount Swart. Kerajaan itu sendiri adalah raksasa dalam perbandingan. Fukun duduk di posisi utama yang diperuntukkan bagi kepala sekolah. Tentu saja, dia tidak peduli karena dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Di sekelilingnya ada para master berseragam dengan aura agresif. Ini jelas-jelas adalah pejuang yang diperkeras pertempuran. Kelompok elit ini dulu bertanggung jawab untuk memusnahkan pengkhianat di kerajaan. Fukun duduk di sana dengan sikap angku, bertindak seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Burung merpati telah mengambil alih sarang murai. Anggota Eselon atas Mount Swart jelas tidak senang dengan sikapnya. Sayangnya, mereka tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Delapan trigram bisa dengan mudah menghapusnya. Pada saat ini, Wei Zheng datang bersama Jiahui dan Likie. Anggota yang lebih tua menghela nafas lega dan merayakan di dalam. Kepala sekolah mereka telah berhasil mengundang leluhur mereka untuk bergabung dalam kekacauan ini. Mahkota tidak akan pernah meninggalkan Mount Swart sekarang. Fukun memperhatikan ketiganya dan menyipitkan matanya. Dia dengan dingin mengucapkan guru sekolah Chen, menurutmu apa yang kamu lakukan membawa cacat ini ke sini. Dia tidak berusaha menyembunyikan perasaan superiornya dan memerintah atas guru sekolah Mount Swart. Utusan, ini leluhur kita. Wei Zheng menahan diri, berpikir bahwa ini adalah kesalahannya sendiri karena menjadi lemah. Leluhur Fukun memelototi Likie dan memperhatikannya dengan seksama, mendapati bahwa ini hanyalah cacat kursi roda. Guru sekolah Chen, omong kosong ini tidak bisa menipu aku. Sekte kamu mengumumkan bahwa leluhur kamu yang penyendiri telah kembali dan membawa kembali mahkota yang mulia. Itu sebabnya kamu akan membangun bijak generasi baru, kata Fukun. Utusan, itu kedengarannya benar. Jawab Wei Zheng. Aku khawatir upaya penipuan ini tidak akan berjalan seperti yang kamu rencanakan ketika aku ada. Itu bijak baru kamu seorang gadis kecil masih basah di belakang telinga berani menyebut dirinya seorang bijak ketahui batasanmu. Fukun mendengus dan memandang Jiahui. Tepatnya, mahkota di kepalanya. Itu adalah mahkota berbudiluhur yang mistis dia belum pernah melihat mahkota itu sebelumnya, hanya berpikir bahwa itu adalah miliknya sekarang. Ya, utusan. Wei Zheng tahu niat jahatnya. Dia akan mengatakan pada Jiahui untuk bersembunyi jika Likie tidak ikut. Huff, kepala sekolah Chen, tindakan sekte kamu dapat dianggap sebagai berbohong kepada orang-orang dan mengganggu kedamaian sistem demon immortal, pelanggaran serius. Fukun menyatakan serahkan mahkota berbudi agar dapat menebus sekte atau wajah kamu hukuman berat. Utusan, membangun tahap selanjutnya adalah tanggung jawab dan masalah internal Mount Swart. Kami hanya perlu melaporkan ini kepada sekte sesama, tidak perlu orang lain untuk terlibat. Wei Zheng menjawab dengan cara yang tepat. Memang benar demikian, tidak ada sekte lain yang memenuhi syarat untuk mengganggu janji bijak, bahkan aulah umur panjang. Guru sekolah Chen, perhatikan apa yang kamu katakan. Fukun menukas zaman telah berubah, sekte kamu yang jatuh telah kehilangan kualifikasi untuk memegang mahkota atau membentuk seorang bijak. Melakukan itu hanya menghina gelar orang bijak. Matanya menjadi tajam dengan kilatan dingin jadilah cerdas dan serahkan mahkota, jangan membuat kesalahan ini. Wei Zheng mengambil napas dalam-dalam dan memasang ekspresi serius utusan, selama jutaan tahun sekarang, mahkota selalu menjadi milik Mount Swart. Orang bijak juga harus dari Mount Swart, tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Guru sekolah Chen, apakah kamu yakin tentang sekte kamu mampu mempertahankan mahkota ini niat membunuh Fukun meningkat? Ancaman terang-terangan Fukun mengubah ekspresi para tetua. Utusan Fu, mahkota yang mulia adalah warisan yang menentukan kita. Orang bijak juga merupakan kemuliaan kita. Wei Zheng mengambil napas dalam-dalam dan mengingatkan Nenek Moyang yang hebat telah membuat aturan-aturan ini. Kami juga yang akan menyambutnya setelah setiap siklus reinkarnasi. Ini tidak berubah selama jutaan dan jutaan tahun di Immortal Demon System karena itu adalah kehendak Nenek Moyang. Wei Zheng mengingatkan Fukun bahwa Mount Swart taat hukum dan memiliki status yang tepat untuk melakukan ini. Haha, kepala sekolah Chen, jangan lambaikan bulu ayam sebagai tanda otoritas. Fukun mencibir sekte kamu yang jatuh tidak lagi memenuhi syarat untuk mewarisi mahkota atau membentuk bijak berikutnya. Sudah saatnya bagi kamu untuk meletakkan rendah sejak aturan mati sementara orang hidup. Mereka akan berubah ketika tidak lagi cocok. Apakah kamu ingin menjadi pelanggar hukum? Utusan nada bicara Wei Zheng menjadi serius bahkan mengubah keinginan Nenek Moyang Apakah kamu tidak takut akan serangan balasan dari sisa garis keturunan di Immortal Demon System? Kamu melebih-lebihkan gawatnya situasi. Fukun tersenyum dunia tidak berani mengkritik kerajaanku. Ini adalah garis keturunan terbesar di Immortal Demon sekarang dengan otoritas penuh. Kami adalah cabang ortodoks baru dan harus mewarisi berbagai wasiat leluhur. Dan bagaimana dengan Everlasting Hall menurut kamu di mana mereka berdiri? Utusan kata Wei Zheng. Fukun menjadi beku setelah mendengar ini ekspresinya berubah. Delapan trigram memang kerajaan terbesar di Immortal Demon dan memiliki banyak potensi militer. Sayangnya, masih ada satu garis keturunan yang mereka waspadai, Longevity Hall. Longevity Hall adalah garis keturunan terkuat dan paling misterius, yang benar-benar memiliki kendali sistem. Nenek Moyang adalah sosok yang sulit dipahami pada zamannya, terutama setelah banyak generasi reinkarnasi. Orang-orang tidak tahu lokasinya. Dia membiarkan Longevity Hall untuk memerintah Immortal Demon dan menjadi wakilnya. Dengan kata lain, perintah mereka adalah perintahnya. Mereka mempertahankan status tertinggi ini untuk jangka waktu yang lama. Namun, ketika leluhur lelaki itu berhenti bereinkarnasi, Aula juga berhenti memperhatikan hal-hal duniawi dan dunia luar. Namun demikian, masih memiliki status penting dalam sistem dan masih sekuat sebelumnya. Ketika Aula semakin menyendiri tentang politik, Eitrigrams mengambil keuntungan dari ini dan bangkit. Lebih sering daripada tidak, mereka mengklaim sebagai cabang ortodoks dengan otoritas penuh atas sistem. Tentu saja, banyak kekuatan besar tidak mengakui klaim mereka. Seseorang tidak dapat menyangkal kekuatan mereka tetapi jika mereka menginginkan status cabang utama, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Everlasting Hall. Entah itu, atau kehancuran Aula. Selama ini, kerajaan tetap mewaspadai kekuatan misterius ini. Ini adalah alasan lain mengapa mereka menginginkan Virtuous Crown. Dengan itu datang pengangkatan orang bijak berikutnya, yang berarti bahwa mereka akan selangkah lebih dekat untuk menjadi cabang ortodoks, atau setidaknya lebih jauh melegitimasi klaim. Dengan itu, mungkin mereka akan dapat menantang status Aula dalam sistem. Fukun berekspresi dingin lagi dan mengancam guru sekolah Chen, aku tidak akan membuang kata-kata dengan kamu lagi jadi pintar sekarang dan menuai manfaatnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku untuk apa yang akan datang. Kamu akan menjadi pendosa Mount Swart ketika berubah menjadi Abu karena membuat keputusan yang mengerikan. Dia telah mencoba berbagai metode persuasif pada titik ini, baik keras dan lunak. Sudah waktunya baginya untuk mengambil mahkota suci dan membawanya kembali ke kerajaannya. Utusan Fu, kamu ingin mengambilnya dengan paksa Wei Zheng tahu bahwa ini akan datang tetapi masih menjadi marah. Dengan paksa Fukun mencibir dan memandang para tetua dengan jijik sebelum menatap Wei Zheng lagi guru sekolah, hanya mengambilnya akan menunjukkan belas kasihan. Jika kamu bahkan berani mencoba dan melawan, kami akan membantai kamu semua. Kamu menganggap kami pengecut. Seorang tetua tidak bisa lagi tetap tenang. Fukun melanjutkan aku sendiri dapat mengambil sepuluh dan menyapu sekte kamu. Ayo, coba jika kamu berani, lihat apakah kamu bisa menangani satu pukulan. Kamu, tetua ini sebenarnya ingin buru-buru tetapi yang lain menahannya. Para tetua dari Mount Swart memiliki seringai jelek, marah dengan penghinaan. Hanya sekelompok semut. Fukun mengabaikan mereka dan perlahan-lahan mengangkat tangannya ke arah kepala sekolah taat dan serahkan mahkota itu atau hadapi kehancuran. Mount Swart hidup berdampingan dengan Virtuous Crown. Tidak ada yang memisahkan keduanya. Warna Weizeng berubah dari merah menjadi putih sebelum menjawab dengan kuat. Baik, aku akan melihat siapa dari sekte kamu yang bisa menghentikan aku. Fukun mendengus, siap untuk membunuh. Dia melangkah maju dan meraih mahkota di atas kepala Jiahui. Weizeng mencoba menghentikannya tetapi sudah terlambat. Yang pertama hanya dewa sejati sementara yang lain adalah Ascender tingkat ketiga. Dia lebih rendah dalam hal kekuatan dan kecepatan. Bam! Tangan Fukun didorong ke belakang. Dia terhuyung satu langkah mundur sebelum menatap lurus ke arah Likie. Cacat ini hanya menjentikan jarinya dan berhasil menghentikannya. Siapa kamu? teriak Fukun. Likie tidak menanggapi sama sekali, bahkan tidak peduli untuk membuka matanya dan memandangnya. Fukun yang marah ini, diperlakukan dengan cara ini oleh seorang pemuda di sekte kecil ini. Tidak bisa bersembunyi lebih lama, mari kita lihat apa yang kamu dapatkan. Kawan-kawan, potong-potong dia. Dia dengan mengancam-mengancam dan memberikan perintah. Dentang, para elit yang berdiri di sampingnya menghunuskan pedang mereka. Kelompok ini berpengalaman dalam penahanan dan pengambilan. Mereka tidak menahan apapun dan melepaskan gelombang energi pedang ke arah Likie. Kilatan putih salju menenggelamkannya, diambang mencincangnya sampai hancur berkeping-keping. Sayangnya, Likie masih tidur di kursi rodanya karena ketakutan para tetua. Hati-hati, salah satu dari mereka berteriak dengan takjub. Gelombang energi yang tajam mengepul dan menenggelamkan Likie. Hasil mengerikan tampak tak terhindarkan. Para tetua dan kepala sekolah Maunswar takut keluar dari pikiran mereka. Jahui yang berdiri di dekatnya menjadi pucat. Dia bisa merasakan gigitan dingin dari pedang ini, mampu mengikis daging dari tulang. Dalam sepersekian detik ini, Likie menunjuk satu jari ke langit dan menghancurkan ruang di dekatnya bersama dengan semua hukum. Oh, spes hancur bersama dengan semua pedang menebas ke arahnya. Selanjutnya, para pria berseragam itu diberikan darah. Pisau yang rusak dan pria yang hancur tampak seperti gambar foto yang mengejutkan. Akibatnya, penonton menjadi malas. Hanya satu serangan jari menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Pergilah ke neraka. Fukun menyerang tanpa peringatan, menebas dengan kedua tangan. Pedang memotong ruang dan muncul di atas kepala Likie dengan kecepatan kilat. Hati-hati. Wei Zheng hanya bereaksi ketika pedang itu hanya beberapa inci jauhnya karena kecepatannya yang sangat besar. Kleng. Namun, para penonton melihat gambar Likie memegangnya dengan dua jari. Matanya masih tertutup namun dia tidak kesulitan menghentikannya. Pedang itu tampaknya muncul dengan sendirinya dan ingin dihentikan. Aktifkan. Fukun yang khawatir mengerahkan energi sejatinya untuk menarik kembali pedangnya. Sayangnya, jari-jari Likie tetap stabil seperti dua batu yang saling menempel. Dia menjadi merah karena berusaha keras untuk memindahkannya. Dia langsung tahu bahwa situasinya sudah suram dan langsung mundur. Sayangnya, sudah terlambat. Dentang. Pedang itu hancur. Dia bahkan tidak bisa keluar dari ruang konferensi sebelum sebuah telapak tangan terbang lurus ke arahnya. Fukun meraung dan membuang semua hartanya pada saat yang sama sambil memanfaatkan hukum jasa terkuatnya. Sayangnya, hukum dan harta ini juga hancur sehingga ia ditangkap oleh tangan Likie. Fukun merasa sangat kecil setelah ditangkap meskipun Likie tampak seperti orang cacat di kursi roda itu. Pria ini memiliki kemiripan dengan raksasa tidur dari zaman purba. Kebangkitannya bisa membuat dunia bergetar. Likie akhirnya membuka matanya dan Fukun merasakan riak di angkasa. Pembukaan matanya berarti siang hari sementara penutupannya membawa kegelapan bagi dunia. Cukup aneh, kegelapan, dalam hal ini, tidak akan seseram itu. Hari itu ketika binatang itu sedang bekerja untuk menteror semua penduduk. Jangan, jangan lakukan hal gila. Fukun yang pucat berteriak aku adalah utusan delapan trigram. Kamu tidak bisa membunuhku. Kita memiliki jutaan dewa sejati dan seratus ribu eternals. Oh ya, Likie berkomentar dengan hina. Nada santai ini membuat Fukun ketakutan. Dia mulai mengemis. Sen, tidak, yang mulia leluhur, yang rendahan ini buta karena menyinggung kamu. Aku juga anggota Immortal Demon System dan juga keturunan kamu. Tolong selamatkan hidup aku. Fukun tidak lagi peduli dengan wajah dan reputasi. Hanya memikirkan bagaimana mempertahankan hidupnya. Mati berarti kehilangan segalanya jadi dia langsung kebobolan. Maaf, aku tidak memiliki keturunan seperti kamu. Likie melempar Fukun ke tanah dan melumpuhkan Grendau dan kultifasinya dengan satu jari. Tidak, Fukun menjerit dan menjadi lumpuh, tampaknya berubah menjadi manusia berusia seratus tahun. Kehilangan kultifasinya lebih menyakitkan daripada mati. Skram, jika aku melihat kamu atau orang lain dari delapan trigram di sekitar bagian ini, tidak ada belas kasihan akan ditampilkan. Likie menyatakan sebelum menutup matanya lagi. Fukun bergidik dan merangkak keluar. Prospek masa depan suram tetapi setidaknya dia mempertahankan hidupnya. Dia berlari seperti guguk-guk tanpa master dari Mount Swart. Tidak mudah baginya untuk bergerak sekarang setelah kehilangan kultifasinya, tampak seperti manusia di ranjang kematiannya. Tidak ada seorang pun di Mount Swart yang mencoba menghentikannya selama pelarian. Sementara itu, para tetua di aula konferensi masih tidak percaya. Mereka tahu Likie kuat tetapi dia mengejutkan mereka lagi. Ascender tingkat ketiga masih terasa seperti serangga di depannya. Jahui mendorong Likie keluar dari aula sementara sisanya berdiri di sana tampak konyol. Itu berbahaya. Seorang tetua mendapatkan kembali akalnya dan bermandikan keringat. Mereka saling melirik sambil mengingat bagaimana mereka menyinggung Likie saat itu. Jika Likie tidak menunjukkan belas kasihan, mereka semua bersama dengan Mount Swart akan dilenyapkan. Semua orang, kita perlu berusaha lebih keras untuk memenuhi harapan leluhur, kita tidak bisa mengecewakannya. Weizeng menyimpulkan. Guru sekolah, jangan khawatir, kami akan mengumpulkan lebih banyak keberanian untuk menghadapi apapun demi menghidupkan kembali sekte. Beberapa dari mereka dijamin. Weizeng menganggup dan melihat bercak darah di tanah suruh seseorang untuk membersihkan ini. Ketika dia pergi, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika sekte mereka tidak bisa bangkit di bawah perlindungan Likie, maka itu benar-benar layak menerima nasib apapun yang menantinya. Niat ilahi Likie masih sibuk dengan menyempurnakan keberadaan mengerikan itu. Pria itu bahkan tidak dalam kondisi puncaknya tetapi sepenuhnya menghancurkannya tetap menjadi tugas yang berat meskipun bantuan dari Primordial Wills. Perlu diingat bahwa wasiat ini sangat kuat. Nenek Moyang tidak bisa menangani kekuatan destruktif mereka dan akan menjadi abu dalam waktu singkat. Namun, keberadaan ini bertahan kuat. Tentu saja, Likie juga tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu untuk menghancurkan pria itu dan mengambil semuanya darinya. Itu akan cukup panen. Selain itu, proses ini memberi Likie pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan ini. Ini baru permulaan. Masa depan penuh dengan tantangan. Banyak monster masih melihat ke bawah pada penghuni tak berdaya dari alam. Dia perlu tahu segalanya tentang musuh-musuhnya sebelum pertempuran terakhir untuk keluar sebagai pemenang. Di dalam hati daunya, keberadaan tidak duduk di sana menunggu kematian. Dia meluncurkan beberapa resistensi untuk menghentikan penindasan. Sayangnya, hati dao Likie dan Primordial Wills terbukti merupakan penjara yang tidak bisa dipecahkan. Hari ini, Likie yang tertidur tiba-tiba bangun dan memanggil Chen Weizeng. Panggilan tiba-tiba mengejutkan Weizeng yang tidak sadar. Dia segera menjatuhkan semua hal dan berlari. Leluhur, aku siap untuk perintah kamu. Weizeng berlutut di depan Likie. Kami melakukan perjalanan ke Reincarnation Mountain City. Likie menatapnya dan memesan. Ke Gunung Reinkarnasi Weizeng sama sekali tidak mengharapkan ini. Meskipun Gunung Reinkarnasi masih dalam sistem Demon Immortal, itu sangat jauh dari Mount Swart. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu harus pergi ke sana mungkin aku bisa membantu. Weizeng buru-buru berkata. Likie tidak bergerak atau bangkit dari kursi rodanya setelah sekian lama. Weizeng sebenarnya berpikir bahwa tubuh fisik Likie sudah selesai dan dia tidak bisa berjalan lagi. Perjalanan ke Gunung Reinkarnasi jauh dan akan sangat merepotkan. Jika memungkinkan, ia ingin melakukan perjalanan sendiri sebagai pengganti Likie. Hanya untuk melihat-lihat, Likie menatap kekejauhan dengan ekspresi aneh, yang tampaknya sebagai peringatan. Mungkin sesuatu yang jauh memanggilnya. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya dan berkata, Bukan hanya aku, pilih tujuh murid untuk dibawa. Kehangatan di rumah tidak bisa merawat bunga yang luar biasa. Untuk menjadi pohon pencakar langit, orang perlu mengalami hujan dan angin. Sudah waktunya bagi mereka untuk melihat luasnya dunia dan berlatih. Tentu saja, akan lebih cepat bagi Likie untuk pergi sendiri. Namun, dia ingin memanfaatkan waktu senggang ini untuk melatih para murid ini. Dia tidak akan memiliki kesempatan dan waktu setelah menghancurkan keberadaan dalam pikirannya untuk membantu mereka berlatih. Aku mengerti, aku akan segera melakukannya. Wei Zheng menjadi bersemangat dan membungkuk. Dia tahu bahwa leluhurnya adalah seorang penguasa tertinggi. Untuk dikawal oleh makhluk seperti ini adalah hal terbaik, kesempatan terbaik untuk pelatihan. Murid-murid ini beruntung memiliki kesempatan ini. Leluhur, aku khawatir ini akan memakan waktu karena kita tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke sana atau sarana untuk memasuki medan perang kuno untuk pelatihan. Dia tenang dan memikirkan hal lain. Maun Suar tidak lagi memiliki batu asli untuk mendukung perjalanan panjang ke Gunung Reinkarnasi melalui portal Dao mereka. Bepergian melalui dunia yang luas ini juga merupakan pelatihan. Hati Dao akan dipoles juga, kata Li Kie. Aku mengerti, aku akan membuat persiapan. Wei Zheng membungkuk. Dia pergi untuk memilih murid yang tepat dan mencari tahu logistik untuk perjalanan. Setelah mengetahui tentang perjalanan potensial ini, belum lagi para pemuda, bahkan para tetua dan pelindung menjadi bersemangat. Semua orang tahu bahwa mereka yang keluar akan menjadi pilar masa depan Maun Suar. Yang paling penting, mereka akan cukup beruntung untuk belajar dari leluhurnya sendiri. Hanya satu kata nasihat darinya lebih baik daripada seabad pelatihan keras. Sama seperti itu, para tetua dan pelindung ini bergegas ke kepala sekolah untuk memberikan rekomendasi mereka, berharap bahwa murid mereka yang paling baik akan dapat mengikuti leluhur. Namun, Wei Zheng dengan sengaja mencoba untuk sepihak mungkin dan hanya mendasarkan pilihannya pada kriteria tertentu. Akhirnya, ia memilih tujuh setelah beberapa putaran. Tentu saja, Guo Jiahui adalah yang pertama dipilih. Dia memanjat gunung ilahi di atas dipilih sebagai orang bijak oleh Likie. Tidak ada yang lebih berkualitas darinya. Plus, dia akan memilihnya karena dia selalu melayani Likie. Yang paling penting, dia adalah orang yang membawanya kembali. Tindakan ini merupakan kontribusi besar bagi sekte tersebut. Berikutnya adalah Zhao Ziting. Dia bukan murid yang paling luar biasa baik di sekte tetapi kultivasinya telah meningkat pesat, melampaui banyak rekan dalam prosesnya. Dengan demikian, dia memiliki potensi tak terbatas di atas selalu bersama Likie dan Jiahui. Dia pantas mendapat tempat di daftar. Yang ketiga adalah saudara pertama mereka, Li Jiankun. Pilihan ini jelas karena ia memiliki bakat dan kultivasi terbaik di antara generasi muda. Dia lebih dewasa dan berunding dengan tindakannya juga. Tentu saja, dia sangat senang dan berterima kasih setelah terpilih. Dia ingin membunuh Likie di masa lalu dan menyinggung perasaannya di ruang konferensi sekali. Namun, leluhur tidak menyimpan dendam. Setelah mengajarinya hukum jasa di masa lalu dan sekarang memilihnya untuk ini, dia merasa bahwa ini adalah tindakan yang benar-benar murah hati. Empat murid yang lebih baik dipilih. Di antara mereka ada adik perempuan termuda di sekte itu. Semua lebih dari senang karena mereka telah melihat perbaikan Jiahui setelah diajarkan oleh leluhur, mereka menyadari potensi manfaat seumur hidup. Wei Zheng kemudian melaporkan ke Likie setelah menyiapkan semuanya. Kelompok itu kemudian meninggalkan Mount Swart menuju gunung reinkarnasi. Wei Zheng secara pribadi memimpin dengan kecepatan normal. Para junior sangat bersemangat karena ini adalah perjalanan panjang pertama mereka jauh dari rumah. Selain itu, dengan leluhur mereka di sekitar, mereka merasa bahwa segala sesuatu mungkin, langit adalah batasnya, dan bahwa mereka adalah pahlawan yang melakukan perjalanan. Sayangnya, kegembiraan ini tidak bertahan lama. Itu adalah hari kedua dan Likie berhenti di dekat sebuah lembah. Pergilah, bunuh jalanmu. Jangan repot-repot kembali jika kamu tidak bisa sampai ke sarang ular. Likie menatap lembah dengan cepat sebelum menutup matanya. Lembah itu cukup besar dengan aura yang tidak menyenangkan. Suara desis dapat didengar dari ular-ular beracun dengan berbagai ukuran. Tulang berserakan di tempat ini juga. Siapa yang tahu kalau mereka milik manusia atau binatang buas. Kelompok itu merasakan kulit kepala mereka kesemutan pada adegan ini karena itu adalah pertama kalinya mereka menghadapi lokasi yang berbahaya. Leluhur, lembah ular ini relatif terkenal. Aku tidak berpikir mereka bertuju bisa mengatasinya. Jantung Wei Zheng berdetak kencang. Sama sekali tidak akan menjadi masalah baginya, tetapi ketujuh ini tidak bisa mengatasinya. Sayangnya, Likie sepertinya sudah tertidur di kursi rodanya. Kelompok Lijian Kun bertukar pandang dan bergidik. Pada akhirnya, hati Dao Jiahui adalah yang paling tegas dan dia tidak takut sama sekali. Ayo pergi, pertahankan formasi yang bagus, tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat. Dia adalah orang pertama yang masuk. Ayo, jangan kehilangan satu sama lain. Jian Kun tidak ingin goyah di belakang dan memerintahkan. Ses, seekor ular secara alami menerjang ke arah penjajah. Jiahui tidak kenal takut tidak seperti anggota kelompok lainnya. Bunuh mereka. Pedangnya memotong ular ini dengan kecepatan kilat. Ses, lebih banyak ular datang dari segala arah. Turunkan mereka. Lijian Kun meraung dan bergabung dengan adik perempuannya. Darah mulai mengalir kemana-mana. Meskipun ular ini relatif tangguh, mereka tidak cocok untuk pembudidaya yang kuat seperti kelompok. Tim menghela nafas lega setelah membunuh semua ular. Boom, perasaan ini tidak bertahan lama. Seekor ular sebesar naga merayap keluar dari kedalaman lembah. Itu menghancurkan pohon-pohon di jalurnya dan membuat batu beterbangan di mana-mana. Itu mengjulang di depan kelompok seperti gunung. Ular raksasa itu memiliki timbangan seperti baju besi dari atas ke bawah. Itu benar-benar memiliki sepasang tangan yang tumbuh keluar dari tubuhnya juga, memegang dua kapak. Ses, lidahnya tampak seperti cambuk. Ah, yang termuda di antara mereka, Luru Oksi, menjadi pucat dan mundur beberapa langkah. Itu yang besar, banyak kelompok menjadi terintimidasi. Simpan formasi, jangan goyah. Li Jiankun berteriak untuk meningkatkan moral mereka. Aku akan menjatuhkannya. Jiahui tetap tidak takut dan memulai pertempuran. Dia mendorong pedangnya ke depan seolah-olah itu juga ular berbisa. Pergi. Jiankun takut sesuatu akan terjadi padanya sehingga dia mengikuti. Kami datang. Ziting dan yang lainnya bergegas maju. Mereka tidak bisa mundur karena target mereka adalah sarang makhluk-makhluk ini. Mendering-mendering dentang, ular itu mengayunkan kapaknya dengan kasar. Sisiknya sangat kuat. Jiahui dan yang lainnya melakukan kontak langsung tetapi tidak bisa membahayakan ular sama sekali. Ruwoksi tidak memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya dan dengan sembarangan dipukul oleh ekornya. Dia terbang sambil muntah darah. Hati-hati, Ziting melompat untuk menangkapnya, membuat dirinya rentan terhadap tebasan yang masuk. Selama saat yang berbahaya ini, Jianhui melesat dan menghentikan kapak dengan perisai besar. Baik dia dan perisainya diterbangkan. Dia berguling di tanah selama beberapa saat. Dia menstabilkan pendiriannya dan menunjukkan keberanian, menyerang bagian bawah ular dari bawah tanpa peduli tentang luka-lukanya sendiri. Pengalaman di Gunung Ilahi benar-benar mengubah dirinya. Gadis ini dulunya malu-malu dan terlalu malu untuk berbicara. Sekarang, dia selalu memiliki sikap tenang dan tidak takut apapun. Dia telah matang dari rasa sakit dan pengalaman mendekati kematian. Rumbel, tujuh serangan bergantian itu sia-sia, sepertinya menghadapi kekalahan. Wei Zheng gugup sepanjang waktu dan hampir datang untuk membantu. Sayangnya, dia tidak berani mengambil inisiatif tanpa perintah Likie. Bodoh! Likie berkata jika satu orang tidak bisa menang, maka bekerja sama untuk memaksimalkan hasil. Lijian kun adalah yang terkuat, jadi dia akan menjadi kekuatan utama untuk menghentikan kedua sumbu. Jiahui, fokus pada titik-titik lemahnya untuk memberikan pukulan fatal. Siuling dan Siuki, kalian berdua menyerang Sisi. Suehong, serang bagian belakangnya. Ziting, berperan sebagai pendukung dan menghalangi pandangannya. Rwok Si, lingkari dan alihkan perhatiannya. Kelompok yang kalah menemukan semangat setelah menerima instruksi yang jelas dari Likie. Siap, pergi lagi. Jiankun bergegas langsung ke depan dengan perisai dan pedang. Bam, bam, dia langsung berhadapan dengan dua sumbu. Uff, Ziting melepaskan bola api langsung ke kepala ular untuk membutakan penglihatannya. Sekarang, kedua bersaudara, Siuling dan Siuki, menyerang kedua belah pihak. Sementara itu, Wang Suehong berlari ke bagian belakang makhluk itu dan menghancurkan kepalanya dengan palu. Pada saat yang sama, gadis bungsu berlari kemana-mana dan mengeluarkan berbagai senjata. Dia tidak berhenti bergerak untuk menghindari pembalasan. Pada awalnya, kerjati mereka masih memiliki kekurangan, tetapi saat ini terjadi, mereka mulai saling memahami dan terbiasa bertempur. Ini membuat alur pertarungan jauh lebih lancar. Ses! Ular itu merana. Jiahui mengambil keuntungan dari kesempatan langka dan menembus tubuh monster itu sebelum dengan cepat mundur. Tubuhnya yang raksasa mencambuk maju dan mundur sebelum jatuh di tanah seperti pilar. Darah mengalir ke tanah dan ular itu menjadi kaku. Kita berhasil. Kami berhasil. Wang Suehong merayakan dengan keras dan akhirnya merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Kelompok itu tersenyum dan merasakan pencapaian yang luar biasa. Mereka tidak pernah berani berpikir untuk mengambil tugas berbahaya seperti itu sebelumnya. Tetapi hari ini, mereka telah berhasil mengalahkan musuh yang kuat. Sesh! Perayaan itu berumur pendek karena lebih banyak mata hijau melintas lebih dalam di lembah. Bukan waktunya untuk merayakan. Likie dengan dingin mengucapkan. Kelompok itu berkumpul untuk formasi lagi. Tidak ada waktu untuk bersantai dan beristirahat. Sama seperti sebelumnya, Jiankun takut tetapi masih mempertahankan kepala yang dingin. Pergi sekarang? Jangan biarkan mereka menyerang bersama. Mari kita urus yang terdekat dulu, tambah Jiahui. Sekarang, Jiankun adalah kekuatan utama dan harus menjadi garda depan. Dia memimpin kelompok itu lebih dalam kelembah. Rumbel. Ledakan keras dan ledakan terjadi di seluruh lembah. Pohon tumbang di mana-mana. Sebuah kontes antara tujuh manusia dan banyak ular. Jiankun menerima beban kerusakan sebagai barisan depan sehingga dia terluka parah. Dia tidak akan mati dan aku bisa menyembuhkan apapun yang kurang dari kematian. Wei Zheng ingin bergabung beberapa kali tetapi Likie menghentikannya. Wei Zheng tersenyum masam setelah mendengar ini, menyadari jenis pelatihan sekarang. Dia hanya bisa berdoa untuk anak-anak pada saat ini. Pertempuran tidak pernah berhenti di lembah. Kelompok itu telah membunuh beberapa ular raksasa setelah beberapa saat tetapi hampir juga diarahkan. Idiot, biasanya kamu hanya mendapat satu kesempatan. Lewatkan saja dan teman-temanmu akan mati. Likie sesekali mengkritik kelompok itu, selalu menggambar darah pada tusukan pertama dengan lidah tajamnya. Bahkan Jiahui tidak selamat setelah melakukan kesalahan. Wei Zheng akhirnya melihat metode pengajarannya yang tanpa ampun. Biasanya, dia merasa bahwa leluhur tertinggi masih sangat toleran terhadap Junior. Sekarang, ini bukan lagi masalahnya. Nenek moyang itu brutal dan tidak menahan apapun. Sepuluh hari neraka telah berlalu di lembah. Para murid nyaris tidak berhasil bertahan hidup dan setiap kali mereka membuat kesalahan, mereka langsung dihukum. Mereka juga mundur beberapa kali agar tetap hidup. Setelah cukup istirahat, mereka akan bergegas masuk meski memiliki peluang yang tidak menguntungkan. Kerja tim mereka telah menjadi jauh lebih baik, sama untuk keberanian dan rasa solidaritas mereka. Belakangan, Li Kie jarang perlu mengajar mereka. Mereka tiba-tiba dapat menyadari kesalahan mereka sendiri dan memperbaikinya. Latihan tanpa ampun meningkatkan kecepatan dan waktu reaksi mereka juga. Pada hari ke-10, Raja Ular berteriak dan jatuh ke kelompok. Kami berhasil. Mereka berhasil kesarang setelah membunuh ular-ular di lembah ini dan mulai merayakannya. Setelah kelompok itu pulih, Li Kie membuka matanya dan berkata ini hanya awal dari perjalanan panjang. Kumpulkan barang-barang kamu, saatnya pergi. Kelompok itu kedinginan tetapi tetap mengikuti perintahnya dengan tergesa-gesa. Dua hari sesudahnya, Li Kie berhenti lagi dan melemparkan mereka ke dalam jurang. Kabut itu akan mempermainkan pikiranmu. Ini adalah ujian bagi hati dao kamu. Jangan gila di sana sekarang, kata Li Kie. Kelompok di bawah melihat sekeliling dan tidak melihat apapun selain kegelapan. Mereka menjadi gugup, berpikir bahwa ini adalah neraka. Tenang, jangan berpisah dan terus mengingatkan satu sama lain. Jiahui memiliki pengalaman dengan ini dan memperingatkan. Mereka disiksa selama lebih dari 10 hari di sana. Hati dao Jiahui cukup kuat baginya untuk keluar lebih cepat. Namun, dia bertahan untuk membantu teman-temannya. Kelompok itu akhirnya berhasil. Saat mereka menuju gunung reinkarnasi, Li Kie mengambil keuntungan dari semua lokasi berbahaya di sepanjang jalan. Dia tidak akan membiarkan mereka keluar tanpa melewati cobaan. Pada awalnya, kelompok itu takut akan cobaan ini. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi terbiasa dengan ketangguhan dan meningkat pesat. Tidak hanya dalam kultivasi tetapi juga kerja tim, persahabatan, dan pengalaman pertempuran. Tujuh tidak saling meninggalkan selama peristiwa paling berbahaya. Jenis pelatihan ini tidak datang dengan mudah dengan berlama-lama di sekte. Itu sebabnya perjalanan yang sulit ini diperlukan. Wei Zheng senang melihat ini. Dia yakin bahwa ketujuh ini akan menjadi pilar Mount Swart di masa depan. Pelatihan dan pertempuran sengit tidak berhenti di sepanjang jalan. Tujuh terus tumbuh dan matang dengan kerja tim yang lebih baik dan solidaritas berkat kesulitannya. Pada awalnya, Li Kie menguji mereka tanpa henti tetapi frekuensinya menurun kemudian. Itu menjadi lebih dari tur wisata. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke Reincarnation Mountain City dan bertemu lebih banyak orang selama perjalanan. Beberapa berasal dari Immortal Demon System tetapi ada juga orang luar, bahkan anggota dari ras non-manusia. Ini memperluas Cakrawala Group. Ini adalah pertama kalinya mereka dalam perjalanan panjang. Mereka melihat banyak hal aneh dan kelompok orang yang beragam. Hari ini, hujan lebat datang tanpa peringatan. Tentu saja, bahkan badai tidak masalah bagi para penggarap. Namun, mereka tidak ingin Li Kie di kursi rodanya basah. Untungnya, ada sebuah pavilion di tepi jalan sehingga Wei Zheng menyuruh kelompok itu masuk. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, tampaknya akan berlangsung sepanjang hari. Ketika kelompok itu bertanya-tanya tentang hanya pindah daripada membuang-buang waktu di sini, orang lain masuk untuk menghindari hujan. Dia memiliki payung yang terbuat dari kertas minyak dan tidak terburu-buru sama sekali. Dia terlihat cukup tua tetapi masih bersemangat. Langkahnya stabil, menunjukkan kekuatannya. Dia mengenakan jubah yang agak kuno yang dibuat dengan indah dan tetap bersih. Dia jelas berasal dari kekayaan atau bangsawan. Dia tidak memiliki aura seorang kultifator atau energi sejati apapun, lebih seperti mahluk fana yang berasal dari garis keturunan ilmiah, mungkin seorang guru swasta untuk desa atau akademisi. Tidak aneh baginya untuk berada di sini sama sekali dan para pemuda menganggapnya hanya seorang lelaki tua normal yang lolos dari hujan. Namun, Wei Zheng jauh lebih berpengetahuan. Dia memperhatikan bahwa hujan lebat dan lumpur sama sekali tidak menodai sepatu kain pria tua itu. Ini memberitahunya bahwa lelaki tua itu adalah tuan yang hebat. Dia mengedipkan mata pada pemuda itu dan memberi isyarat agar mereka memberi tempat pada lelaki tua itu. Kakek, duduklah di sini. Li Jian Kun menyerahkan tempatnya sementara lelaki tua itu meletakkan payungnya. Ah, jarang melihat pemuda yang sopan seperti ini saat ini. Pria tua itu tertawa dan duduk. Wei Zheng menahan nafasnya, berpikir bahwa ini terlalu kebetulan tapi tidak berani mengorek lebih jauh. Pria muda ini adalah bakat sejati, bakat sejati. Mata pria tua itu tertuju pada Li Kie saat dia memuji. Jian Kun dan yang lainnya menjadi bingung. Mereka secara alami tahu betapa luar biasanya leluhur mereka. Namun, penampilannya saat ini sama sekali tidak terlihat mengesankan. Penonton yang tidak sadar akan berpikir bahwa dia hanya orang cacat. Itu sebabnya mereka menganggap pujian itu sangat membingungkan. Di sisi lain, Wei Zheng takut akan masalah karena lelaki tua ini jelas datang untuk leluhur. Sayangnya, Li Kie tampaknya dalam tidur nyenyak dan tidak mendengar lelaki tua itu. Aku sudah mempelajari tritunggal dan meramal sejak muda. Aku dapat melihat bahwa kamu memiliki penampilan yang luar biasa. Pria tua itu tidak keberatan dengan kurangnya respons. Kakek, leluhur kami tertidur dan tidak bisa mendengarmu. Kruwoksi muda dan baik hati memberitahu orang tua itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami hanya mengobrol. Aku yakin pemuda itu bisa mendengarkan aku. Pria tua itu menunjukkan senyum ramah. Kruwoksi ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi ditarik ke samping oleh Wei Zheng. Dia bingung dan melihat kepala sekolah menggelengkan kepalanya dan mengatakan padanya untuk tidak berbicara. Aku bisa melihat bahwa kamu ditakdirkan untuk kekayaan dan kebesaran. Pria tua itu berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak dilihatnya, tidak peduli apakah Li Kie benar-benar mendengarkan atau tidak. Menurut aku, kamu akan hidup untuk waktu yang lama juga. Begitu banyak tanda keberuntungan bersama. Seseorang dengan penampilan kamu akan memiliki banyak keturunan yang hidup dalam kemewahan. Pria tua itu tertawa. Wei Zheng tidak bisa tetap tenang. Orang tua itu jelas datang untuk leluhur mereka, siapa yang tahu kalau pertemuan ini karena kedengkian atau niat baik. Kruwoksi tidak melihat kesalahan, berpikir bahwa lelaki tua itu kesepian dan ingin seseorang mengobrol. Berbicara tentang umur panjang dan memiliki banyak keturunan, anak muda, gadis kecil kami memiliki nasib yang sama denganmu. Pria tua itu berkata, mengapa aku tidak membaca telapak tangan kamu untuk melihat apakah kamu dan gadis kecil itu pasangan yang baik, bagaimana? Dia memandang Li Kie dan tidak melihat jawaban. Aku mengerti, aku akan menganggap itu sebagai ya. Baiklah, aku melihatnya. Pria tua itu tertawa dan meraih tangan Li Kie. Wei Zheng hampir bergabung, tetapi berhasil menahan diri. Bahkan Jian Kun memperhatikan bahwa pria tua itu bertingkah aneh pada saat ini. Sisanya menjadi gugup saat pria tua itu menyentuh Li Kie. Pria tua itu mengabaikan ketegangan dan memandang telapak tangan Li Kie. Selanjutnya, dia mengeluarkan sepasang kacamata yang dimaksudkan untuk meringankan rabun jauh dari kantongnya sebelum melanjutkan tugas. Jadi bagaimana telapak tangan nenek moyang kita Ruoxi yang tidak bersalah menyaksikan dengan rasa ingin tahu sambil meletakkan dagunya di kedua tangan? Wei Zheng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Gadis kecil ini terlalu naif untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh pada lelaki tua itu. Luar biasa? Benar-benar luar biasa. Pria tua itu melepaskan kacamatanya dan menghela nafas secara emosional. Apa maksudmu Ruoxi sama penasarannya seperti bayi? Telapak tangannya menunjukkan bahwa dia pasangan yang cocok untuk gadis kecil kita. Mereka dimaksudkan untuk menjadi suami dan istri, pasangan yang dibuat di surga dan dikonfirmasi oleh bumi. Pria tua itu tersenyum sangat. Kedengarannya agak berlebihan. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Orang tua itu bersemangat berkata, Tapi itu memang benar. Anak muda, sepertinya kamu cocok untuk gadis kecil kita. Jadi bagaimana dengan itu aku yakin kamu akan menyukainya dan dia juga akan menyukai kamu kembali. Kakek, aku khawatir ada kesalahpahaman. Nenek moyang kita adalah tuan yang hebat. Ruoxi dengan gembira menggelengkan kepalanya dan berkata sebelum ditarik kembali oleh Wei Zheng lagi. Pria tua itu berdeham dan melanjutkan, Gadis kecil kami, Hem, dia selalu sombong. Meskipun dia tidak bertindak seperti itu, Aku bisa melihat standarnya yang tinggi, Tidak menempatkan laki-laki di matanya, Apalagi menyukainya. Sai, dia tidak muda lagi tetapi tidak punya waktu untuk menemukan suami yang baik. Sekarang, kita memiliki kesempatan yang sempurna, Anak muda. Aku pikir kamu berdua sangat cocok untuk satu sama lain, Jadi ayo kita lakukan. Ini akan memuaskan keinginan lelaki tua ini untuk bisa menggendong bayi kecil yang lucu nanti. Dia tersenyum dan menepuk pahanya, Tampaknya sangat senang saat membayangkan bayi yang lucu nanti. Kakek, nenek moyang kita juga pilih-pilih, Bukan sembarang orang yang cocok untuknya. Ruoxi masih menambahkan meski dipaksa ke samping. Wei Zheng tidak menghentikannya kali ini dan hanya tersenyum kecut. Itu membuat pertandingan lebih baik. Gadis kecil kami sangat cocok untuknya. Lelaki tua itu menjadi serius aku tidak berani berkomentar tentang hal-hal lain Tetapi dia secantik peri dengan fitur sempurna, Pasti layak disebut yang paling adil. Adapun bakat alaminya, Dia cerdas, cerdas, dan bijaksana. Pria tua itu tidak menahan diri dengan pujian Seolah-olah dia adalah wanita paling tak tertandingi di dunia dan hanya bisa ditemukan di atas. Betulkah Ruoxi ragu mendengar ini? Tentu saja. Pria tua itu berkata dengan serius, Ketika gadis kecil kita muncul, Semua yang lain akan mulai merasa tidak memadai dan benar-benar dibayangi. Jika istrimu benar-benar cantik dan pintar, Aku yakin dia punya banyak pelamar dan bisa memilih salah satu dari mereka. Mengapa kamu ingin mencocokkannya dengan leluhur kita Ruoxi bertanya? Kamu tidak mengerti. Pria tua itu dengan sabar berkata, Orang biasa tidak layak untuk gadis kecil kami. Bahkan para jenius dan talenta diabaikan olehnya Karena mereka tidak sebanding dengan ketidakterbandingannya. Plus, lamaran pernikahan ini adalah tentang nasib. Aku bisa melihat bahwa keduanya terhubung oleh surga. Tapi nenek moyang kita dan istrimu bahkan belum pernah bertemu. Bagaimana kamu bisa begitu yakin Ruoxi melanjutkan? Itulah sebabnya membaca keberuntungan sangat ajaib. Aku bisa tahu hanya dari melihat telapak tangan mereka Dan tahu bahwa mereka dimaksudkan untuk menjadi suami dan istri. Orang tua itu berkata, Aku belum pernah salah sebelumnya. Ya, mereka seharusnya bersama. Benar-benar ajaib kakek. Lalu lihat milikku juga. Dia mengulurkan tangannya ke depan. Lelaki tua itu tidak menerimanya Dan hanya melirik sebelum menggelengkan kepalanya Bercerita juga didasarkan pada takdir. Tanpa hubungan ini, Dengan kuat membaca masa depan bocor mandat surga, Aku tidak bisa melakukan itu. Pelit, Ruoxi bergumam. Ini benar-benar takdir, Itu hanya jatuh di pangkuanmu tanpa perlu mencarinya. Jika kamu tidak keberatan, Anak muda, Maka proposal pernikahan ini diselesaikan. Pria tua itu mengalihkan perhatiannya kembali ke Likie. Grup tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah proposal pernikahan yang aneh Karena kedua pihak belum bertemu. Aku akan menganggap diammu sebagai ya. Lelaki tua itu tertawa, Kalau begitu, Itu kesepakatan. Datanglah ke klan kami ketika kamu punya waktu kemudian Dan usulkan. Tuan, Ini tidak akan terjadi. Nenek moyang kita telah menyegel enam indranya Dan tidak dapat mendengar apapun. Bukannya dia setuju dengan kamu, Itu karena dia tidak bisa mendengarmu. Wei Zheng tidak punya pilihan selain menghentikan Lelaki tua itu melakukan segala sesuatu dengan hati-hati. Tidak apa-apa, Tidak apa-apa, Keputusan sudah dibuat. Pernikahan ini akan menjadi acara terbesar generasi ini. Orang-orang akan menyanyikan lagu tentang mereka. Pria tua itu dengan gembira berkata. Setelah mengatakan itu, Dia mencari disaku dadanya dan mengeluarkan sesuatu. Leontin Batu Giok memancarkan gumpalan cahaya hijau. Itu tampak seperti dunia hijau, Tidak terbuat dari sepotong batu giok Tetapi disempurnakan dari danau dengan air hijau, Karenanya gelombang cahaya yang beriak. Itu juga memiliki pola yang rumit Sehingga tidak ada yang bisa menguraikan Karena Leontin itu tidak lengkap. Ini hanya setengah dari keseluruhannya. Bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan Bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Pemiliknya harus sangat kaya atau orang penting. He he, Ini adalah simbol pernikahan. Lelaki tua itu tertawa, Gadis kecil kami memiliki separuh lainnya. Menyatukan mereka untuk bagian yang sempurna lagi. Anak muda, Bawalah ini ketika kamu datang untuk melamar. Setelah mengatakan itu, Dia meletakkan Leontin yang tidak lengkap di leher Likie. Tuan, Sudah terlambat bagi Wei Zheng untuk menghentikan orang tua itu. Oke, Aku sudah menyelesaikan salah satu keinginan aku, Saatnya untuk pergi. Lelaki tua itu tampak sangat puas dan mengeluarkan payungnya. Anak muda, Segera usulkan, Jangan biarkan si kecil kita menunggu terlalu lama. Dia menambahkan sebelum meninggalkan paviliun. Kelompok itu menjadi terdiam. Pernikahan mungkin adalah hal yang paling penting bagi seorang gadis. Para senior mereka selalu menganggapnya sangat serius, Tetapi Lelaki tua ini melakukannya dengan cara yang sepele. Mereka belum memenuhi ini. Dia telah membuat keputusan ini dan bahkan meninggalkan simbol pernikahan. Ini aneh di dunia fana dan kultivasi. Tuan, Wei Zheng menjadi tenang dan berlari keluar, Tetapi Lelaki tua itu tidak ditemukan. Dia tidak ada di sana. Kelompok Jiangkun juga berlari keluar tetapi jalan itu kosong. Mereka jelas melihatnya berjalan keluar sebelumnya tetapi dia menghilang dari pandangan dalam hitungan detik. Jangan bilang kita baru saja melihat hantu, Ruwoksi yang naif berteriak ngeri. Mereka telah membunuh begitu banyak monster dalam beberapa hari terakhir tetapi dia masihlah seorang gadis muda. Sesuatu yang tidak menyenangkan seperti hantu masih membuatnya takut. Tidak. Ziting merasakan kedinginan setelah mendengar ini juga. Hantu tidak ada. Yang disebut hantu, hanyalah monster yang bermain-main. Kami benar-benar bertemu dengan seorang master sekarang. Wei Zheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan? Guru sekolah jahwi menatap Leon Tin dan bertanya. Aku tidak tahu. Wei Zheng sakit kepala. Nenek moyang mereka tiba-tiba mendapat tunangan entah dari mana. Bagian terburuknya adalah mereka menjadi saksi dari proposal ini. Hei. Hujan berhenti. Jian Kun memperhatikan. Itu adalah suatu kebetulan. Hujan deras berhenti tepat setelah lelaki tua itu pergi. Ayo pergi. Wei Zheng tidak punya pilihan selain menunggu Li Kie bangun dan menangani masalah ini. Itu di luar posisinya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah tuan sejati dan dia tidak bisa menghentikannya. Amitabha. Nyanyian buddhist dapat terdengar tepat ketika kelompok itu akan pindah. Seorang beku muncul di pintu masuk pavilion dan menghentikan mereka. Kasayanya telah kehilangan warnanya karena terlalu sering dicuci dan menjadi putih dalam prosesnya. Namun, itu tetap rapi seolah-olah dia baru saja keluar dari pintu. Mungkin dia fokus menjaga penampilan tetap bersih dan layak. Sulit untuk mengatakan usia beku itu. Matanya yang bersemangat akan menghalangi orang untuk memanggilnya tua. Mereka milik seseorang yang berusia sekitar 20 tahun. Namun, memanggilnya muda akan tidak akurat karena alis putihnya. Waktu telah meninggalkan angka di kulitnya seolah-olah dia telah mengalami banyak hujan dan angin. Dia berdiri di jalan mereka dan tampak seperti biksu keliling. Menguasai, Wei Zheng tidak menginginkan masalah dan menempatkan kedua telapak tangannya untuk menyambut biksu itu. Dia kemudian berdiri di samping sehingga pria itu bisa masuk ke pavilion. Amitabha, beku itu membalas salam dan berkata penolong, apakah kamu ingin membentuk hubungan positif dengan aku? Wei Zheng terkejut mendengar ini. Dia mengambil barang perak dari dadanya dan menyerahkannya kepada beku itu. Tuan, aku sedang terburu-buru dan tidak mempersiapkan cukup persembahan Buddha. Di sini ada sedikit uang untuk membeli beberapa dupa. Tolong terima. Biksu itu tidak menerima persembahan dan masih mempertahankan pose yang sama. Matanya tertuju pada Likie aku terhubung oleh takdir dengan dermawan ini. Jadi di sini aku ingin membangun ikatan karma yang positif. Ekspresi Wei Zheng berubah lagi, berpikir bahwa biarawan ini datang ke sini khusus untuk leluhur mereka juga. Tuan, kamu bercanda. Nenek moyang kita belum pernah meninggalkan tempat kita sebelumnya. Wei Zheng tertawa canggung dan berkata. Kakek itu sebelumnya mengatakan bahwa putri mereka terhubung oleh takdir dengan leluhur kita juga. Jangan bilang klan kamu juga memiliki anak perempuan pada usia yang tepat untuk menikah di sisi lain. Ruoxi mudah menjadi penasaran. Ahem, Wei Zheng berdeham untuk memberitahu gadis yang tidak bersalah untuk berhenti. Sementara itu, yang lain ingin tertawa tetapi harus menahan diri. Amitabah, Biksu itu tidak menjadi marah dan berkata aku sendirian dan tidak punya anak perempuan. Tetapi jika dermawan mengikuti aku, ia dapat memilih salah satu dari tiga ribu keindahan besar dari kerajaan kuno aku. Betulkah kerajaan kuno kamu memiliki banyak keindahan besar ketertarikan Ruoxi terusik? Para Biku tidak berbohong. Biku itu berkata dengan sungguh-sungguh kerajaan kuno aku memiliki miliaran penduduk dan jutaan pembudidaya. Para putri dan orang suci di sana semuanya menggulingkan kerajaan. Bisakah seseorang seberuntung ini Ruoxi memiringkan kepalanya dan menatap leluhurnya? Ini terlalu sulit dipercaya, satu demi satu orang hanya datang untuk menawarkan keindahan leluhur. Bagaimana seseorang bisa memiliki keberuntungan romantis ini hampir seperti kue gratis yang jatuh dari langit atau fantasi. Sisa pemuda saling melirik dengan kagum juga. Hanya Wei Zheng yang memiliki ekspresi sedih, sepenuhnya menyadari bahwa pe ini sama sekali tidak gratis. Tuan, sejak kapan kamu menjadi mak comblang sebuah suara sejelas oriole mengganggu konservasi mereka? Kelompok itu menoleh dan melihat seorang gadis berdiri di dekat pintu masuk. Tidak ada yang memperhatikan ketika dia sampai di sana seolah-olah dia ada di sana sepanjang waktu, hanya saja tidak ada yang bisa melihatnya sebelumnya. Gaun birunya longgar dan menyembunyikan sosoknya dengan sangat baik. Tentu saja, orang masih bisa melihat sosok samar sosoknya yang luar biasa. Dia juga mengenakan topi besar dengan kerudung sutra yang melekat. Kerudung biru yang panjang ini menutupi wajah dan bagian atasnya. Itu memberi kesan bahwa dia adalah bunga misterius yang disembunyikan oleh kabut. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Penampilannya tentu saja mengejutkan kelompok itu. Wei Zheng lebih mengutuk peruntungannya. Ini adalah orang ketiga yang datang dengan niat yang tidak diketahui. Amitabha, biksu itu langsung menyapa gadis itu dan berkata, aku tidak yakin bagaimana cara memanggilmu dengan benar, apakah itu kakak senior atau bibi marsial. Kelompok ini menemukan ini mengejutkan. Orang bisa melihat bahwa beku itu relatif tua tetapi gadis itu tampaknya memiliki status yang lebih tinggi darinya. Tampaknya ini adalah pertemuan pertama mereka. Tidak, kakak senior, aku sudah lama mendengar ketenaranmu. Gadis berbaju biru itu membungku ke belakang dan berkata, aku tidak berpikir aku akan cukup beruntung untuk bertemu kamu segera setelah meninggalkan sekte. Begitu, senang bertemu denganmu, suster junior. Biksu itu bertanya, apakah leluhur baik-baik saja? Aku khawatir aku tidak bisa mengatakannya. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Amitabha, beku tersebut melakukan upacara penghormatan penuh terhadap arah tertentu sebelum berbicara lagi aku tidak bisa datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur, tolong sampaikan salam aku nanti. Dia dan aku terhubung oleh takdir. Gadis itu mengangguk sebelum memandang Likie dan berkata, meskipun seseorang tidak bisa melihat wajahnya, mereka bisa melihat matanya yang indah yang seterang bintang-bintang di balik kerudung. Grup tidak tahu harus berkata apa. Kedengarannya seolah-olah semua orang di dunia entah bagaimana terhubung dengan leluhur mereka. Kamu ingin menikahi leluhur kita juga Ruwoksi tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tidak, aku akan tinggal di dekat dan mengawasinya. Gadis itu menjawab, Amitabha, beku itu segera bergabung saudari junior, apakah ini idemu atau leluhur? Kakak perempuan, leluhur tidak berbicara tentang masalah ini. Alasan aku keluar ke dunia sekuler adalah untuk berurusan dengan string karma yang mengikat aku dan dia bersama. Aku mengerti, itu baik bahwa itu bukan kehendak leluhur. Biksu itu berkata, aku khawatir kita memiliki pandangan yang bertentangan saat itu. Aku harus menyeberanginya untuk menerangi dan menyelamatkan semua orang. Kamu pikir dia penyelamatmu? Kakak senior gadis itu menatap biarawan itu dan bertanya. Amitabha, hanya ada Buddha dan kesejahteraan di hati aku. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya agar tidak jatuh di jalan jahat dan menyebabkan kehancuran di mana-mana. Biksu itu menggelengkan kepalanya. Pembicaraan ini sangat membingungkan grup. Mengapa jalan jahat tiba-tiba muncul? Ya, pandangan kami tentang ini memang bertentangan. Gadis itu tidak setuju perubahan surgawi menandakan monster. Akan ada seseorang yang akan meratakan berbagai potensi yang tidak menyenangkan. Aku percaya bahwa orang ini adalah dia, seseorang yang dapat mengubah masa depan. Perubahan surgawi menandakan monster. Wei Zheng bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar ungkapan ini sebelumnya sejak itu sangat populer tahun lalu. Saudari junior, pembacaan nasibmu sangat bagus. Beku itu berkata namun, kamu datang ke dunia ini dengan perspektif optimis. Buka pandangan surgawi kamu dan mungkin kamu akan melihat kehadiran kejahatan. Aku mungkin memasuki dunia biasa tapi aku masih terputus tidak seperti kamu yang terjebak tetapi ingin pergi. Dan tidak, aku tidak memiliki perspektif optimis. Aku benar-benar membaca semua orang sambil mempertahankan tingkat kehatian tertinggi. Gadis itu menggelengkan kepalanya sambil menatap Likie. Aku sudah membuka pandangan surgawi aku dan melihat kehadiran jahat dalam dirinya. Itu bukan karena dia jahat, hanya sesuatu yang jahat tidak aktif di sana. Era telah dimulai dan ada hubungannya dengan dia. Ada tanda-tanda dia bisa mengatasi situasi yang tidak menyenangkan ini. Gadis itu berhenti sebentar dan melanjutkan. Lalu apa rencanamu kamu ingin tetap di sini dan melindunginya? Tidak membiarkan kejahatan yang tidak aktif mengambil alih beku itu bertanya. Bagaimana denganmu? Kakak senior gadis itu menjawab dengan sebuah pertanyaan. 2704 walaupun saya tak boleh menjawab dengankan. Terima kasih.